Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Narasumber dalam webinar kali ini Yang pertama sekali yaitu Doktor Rashidi Kemudian ada Bapak Imam Wahyudi Kemudian Doktor Izanul Aida Kemudian Profesor Haji Salahudin Siurno PhD Kemudian ada juga Doktor Ngainu Naim Dalam tema membangun komunikasi pendidikan Di masa pandemi COVID-19 Para peserta semua Di sini kami sebagai moderator Yaitu pertama sekali mengucapkan ribuan terima kasih Kepada para peserta Bapak Ibu yang ikut Serta dalam acara ini Dimana pada acara ini diharapkan Nantinya ada inovasi-inovasi baru Dalam menghadapi Yaitu pandemi COVID-19 ini Khususnya di dalam Manajemen pendidikan Islam Bapak Ibu para peserta Sekalian Di sini kami sebagai moderator Yang pertama sekali mengucapkan terima kasih Kedua kalinya Pada webinar kali ini Sebagai ucapan pembuka Yaitu dari tapak COVID-19 ini Ini akan dipimpin oleh Bapak Doktor Ahmad Rozai Akbar Berhubung beliau Belum bergabung kepada kita semua Kali ini akan dipimpin oleh Bapak Doktor Haji Muhammad Rizal Akbar SSI MPIL Selaku Ketua Yayasan Institut Tapak COVID-19 Sekaligus sebagai Yaitu Ketua LPM Institut Tapak COVID-19 Pada Pak Rizal Kami bersiap rakan Ketua LPM 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 Terima kasih. 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 dan bahwa hakikat sesungguhnya dan apa yang seharusnya kita lakukan ini juga masih dalam perspektif dan yang sangat kondisional. Oleh karena itu mungkin barangkali penanganan-penanganan yang dilakukan oleh negara kita Malaysia seperti Pak Profesor, barangkali mungkin akan sedikit berbeda dengan penanganan di Indonesia. Tapi satu hal yang pasti adalah ketika COVID ini kita yakini sebagai sebuah cobaan dari Allah SWT maka dari itu kita mungkin mengambil suatu yang tibar bahwa ketika Allah memberikan sebuah cobaan pastilah cobaan itu akan memberikan sebuah hikmah yang besar untuk meraih kemajuan kita di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itulah lantunan pernyataan Ulul Al-Baq itu yang tidak pernah sia-sia dalam memberikan sesuatu, dalam mengkaulkan sesuatu. Oleh karena itu saya berperyakinan bahwa pandemi COVID-19 ini adalah sebuah ujian yang terutama kepada para Ulul Al-Baq, para pengelola-pengelola pendidikan, para pelaku-pelaku pendidik untuk lebih meningkatkan kualitas dan kapasitasnya dalam mengikuti perkembangan era 4.0 ini. Oleh karena itu, menurut saya ini adalah sangat baik sekali karena barangkali untuk merancang, merumuskan, dan menyesuaikan dengan kondisi yang realisa hari ini maka perlu ada semacam rumusan-rumusan kurun-rumuk di antara sesama penyelenggara pendidikan terutama di kawasan ASEAN ini. Untuk itu, saya tidak berpanjang lebar memberikan pengantar ini. Selamat kepada teman-teman, kepada senior-senior. Berilah pemikiran-pemikiran yang cemerlang untuk dapat merumuskan bahwa komunikasi pendidikan di era COVID-19 ini mungkin akan kita ambil manfaatnya tapi jangan kita lihat mungkin mutarat atau permasalahan yang sedang kita hadapi. Karena seperti yang dikatakan oleh Ibnu Arabi Setiap yang akan datang itu, pasti dia datang. Dan setiap yang datang itu, pasti dia akan berlalu dan setiap yang berlalu itu, seakan-akan tak pernah ada. Oleh karena itu, kecerdasan dan intelektualitas seseorang akan mampu menangkap ketika dia berhadapan dengan permasalahan tersebut. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterlambatan saya dalam mengikuti ini. Dan sekali lagi, saya mengucapkan selamat dan tahniah atas pelaksanaan webinar ini. Wabillahi taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Rektor Institut Agama Islam Tafakufidin Dumai yang telah memberikan kata sambutan dan juga pembuka tadi. Selanjutnya, yaitu kita mulai untuk perbincangan tentang seminar internasional ini yang bertema Membangun Komunikasi Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19. Yang pertama sekali yang akan menyampaikan yaitu dalam seminar ini dalam sumber kita yang pertama yaitu Bapak Imam Wahyudi MPDI. Beliau adalah dekat Fakultas Tarbiah Institut Agama Islam Tafakufidin yang akan menyampaikan tentang judulnya Urgensi Komunikasi dalam Pendidikan. Pada Pak Imam kami bersilap. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Rektor Institut Agama Islam Tafakufidin Dumai Bapak Doktor Haji Ahmad Rajaid Abad Kemudian Bapak Ketua Yasan Bapak Doktor Haji Muhammad Rizal Akbar Kemudian yang terhormat Bapak Prof. Yusuf Haji Sungahuddin Suyurno Terima kasih Prof. waktunya Mudah-mudahan ini berkesinambungan Kemudian dari Melaka juga Ibu Doktor Izah Nur Aida Selamat bergabung Kemudian Kandidat Profesor Mudah-mudahan SK-nya cepat keluar Bapak Doktor Haji Ngaidun Naim Dari UIN 1 UIN 1 atau UIN Tolong Agung Baik Di sini Dari sekian banyak narasumber Mungkin saya sendiri yang paling rendah ini Karena semuanya sudah bergelar doktor Ada yang kandidat doktor Nah ini yang belum ada doktor Jadi Ini hanya Saya hanya sebatas menyampaikan sedikit saja nanti Untuk materi yang lebih banyaknya Akan disampaikan oleh Para pacar kita nantinya Baik Selanjutnya Dalam hari ini saya akan menyampaikan terkait tentang Organisi komunikasi dalam pendidikan Komunikasi ini menjadi hal penting Kenapa ini penting Karena tugas utama dalam sebuah komunikasinya adalah penyampaian pesan Baik Sampai atau tidaknya pesan yang dibawa Dalam sebuah komunikasi yang dilaksan Yang terjadi dalam sebuah pendidikan ini Ini tergantung Apa namanya Baik atau tidaknya Pesan itu akan nyampe Tergantung komunikan atau resep Komunikan dan Para penyambung pesan itu Melakukan komunikasinya dengan baik atau tidak Jadi ada proses Komunikasi ini merupakan sebuah proses penyampaian pesan Jadi kalau komunikasinya bagus Maka pesan yang akan nyampe kepada resep Atau komunikan ini pasti akan baik juga Dan komunikasi yang baik itu akan menimbulkan feedback Atau Apa namanya Timbal balik Jadi Pesan inilah yang menjadi salah satu unsur penting Dalam dunia pendidikan juga demikian Ada Ilmu atau pesan yang akan disampaikan kepada Siswa Contoh ketika seorang guru menyampaikan Mengakukan komunikasi dengan siswanya Berarti ada pesan yang akan disampaikan kepada siswanya Ketika seorang guru berkomunikasi dengan wali murid Maka disitu diharapkan ada pesan Ada Pesan yang akan disampaikan kepada wali murid Makanya Ketika dalam proses Apa namanya Komunikasi ini Membutuhkan Strategi Membutuhkan Pengelolaan Perencanaan agar komunikasi Dan pesan yang disampaikan itu Benar-benar sampai kepada orang yang kita tuju Ada E-coding Kemudian Apa namanya Rangsangan untuk menerima pesan tersebut Nah ini Ini diagram terkait tentang Komunikasi tersebut Ada Orang yang menyampaikan pesan Ada Kemudian Pesannya itu apa Dan Orang yang menerima Pesannya itu sendiri Atau disebut dengan Komunikan Baik Selanjutnya Baik ini Ini hari ini Kita Ditunjukkan Dengan gambar Hari ini pendidikan Yang ada di Indonesia Seba Khususnya Apalagi di luar negeri Mungkin sudah memakai ini Sejak lama Ada menggunakan Tetap muka Tapi melalui dari Ini salah satu Proses pendidikan Yang hari ini terjadi Proses ini Merupakan Pembelajaran Yang ada pesan Di dalamnya Ada ilmu Yang disampaikan Sehingga yang diharapkan Antara Penyampai pesan Atau Penyampai pesan Seorang guru Kepada siswanya Itu benar-benar Sampai Ya Nah ini Harus menggunakan Apa namanya Cara-cara Yang biar Bisa Diserap oleh Para peserta Didiknya Baik Selanjutnya Kalau komunikasi itu Dibagi menjadi Dua Ya Tidak hanya Komunikasi itu Hanya secara Lisan Komunikasi itu Dibagi menjadi Dua Ada yang Verbal Ada yang Non-verbal Nah komunikasi Verbal ini Dia hanya Sebatas menggunakan Tulisan dan Lisan saja Ya Seperti kita sedang Berbicara Di depan ada Audien kita Kemudian Kita berbicara Dengan siswa kita Ini komunikasi Verbal namanya Kemudian Selanjutnya Komunikasi Non-verbal Komunikasi Non-verbal ini Lebih Kepada Apa namanya Selain Daripada Lisan Ya Komunikasi yang Kita gunakan Selain pada Lisan Contohnya apa Di antaranya Tanpa Tanpa menggunakan Mimik Atau gerakan Bukuh Atau Bani language Atau bahasa Tuku Ini Hanya terkesan Polos Dan orang Mendengarnya Pertanya pun Termasuk Termasuk Juga Hari ini Ketika kita Berhadapan Dengan COVID Misalkan Bagaimana Ketika kita Berbicara Antara guru Dengan Wali murid Kita berbicara Dengan siswa Jadi ketika Ada permasalahan Seorang guru Tidak boleh Langsung Marah-marah Di depan Siswanya Tidak boleh Langsung Marah-marah Di depan Orang tua Tanpa Harus mengetahui Dulu Makanya Harus gunakan Komunikasi Itu dengan Lebih baik Dan Membicara Gaya Atau Metode Yang Tepat Agar Komunikasi Atau pesan Yang kita Sampaikan Itu Benar-benar Sampai Kepada Audien Kita Ada Banyak Strategi Yang Kita Yang Bisa Digunakan Untuk Menyampaikan Pesan Tersebut Atau Komunikasi Untuk Membangun Komunikasi Tersebut Yang Pertama Kita Harus Mengenali Sasaran Komunikasi Kita Siapa Yang Kita Ajar Berbicara Ini Harus Kita Kenali Dulu Siapa Orang Yang Kita Ajar Berbicara Kalau Kita Berbicara Dengan Tingkat Siswa Tingkat Biasa Misalkan Jangan Sama Ketika Kita Berbicara Dengan Siswa Tingkat SLTA Kemudian Ketika Kita Berbicara Di Tingkat Siswa SMA Misalkan Jangan Samakan Dengan Ketika Kita Berbicara Dengan Mahasiswi Begitu Begitu Juga Ketika Kita Berbicara Dengan Mahasiswi Jangan Disamakan Ketika Kita Berbicara Dengan Wali Murid Kita Harus Mengenali Dulu Orang Yang Seperti Apa Yang Kita Akan Berbicara Yang Pertama Yang Kedua Strategi Untuk Membangun Komunikasi Yang Baik Yang Kedua Adalah Tempat Memangkan Media Komunikasi Media Apa Yang Kita Gunakan Komunikasi Yang Kita Gunakan Ini Tidak Salah Menggunakan Media Seperti Kemudian Selanjutnya Adalah Menentukan Tujuan Daripada Pesan Yang Kita Sampaikan Kalau Kita Mengajar Pasti Ilmu Yang Kita Sampaikan Agar Bisa Sampaikan Kepada Siswa Kita Kalau Kita Berbicara Kepada Wali Murid Informasi Apa Yang Kita Sampaikan Biar Wali Murid Itu Faham Tentang Apa Yang Kita Berikan Informasi Itu Kepadanya Karena Itu Kita Harus Menyusun Menentukan Tira-tira Pesan Apa Yang Harus Saya Sampaikan Sama Ini Bagi Para Pencerama Bagi Para Teman-teman Mahasiswa Yang Mungkin Hari Ini Sudah Menjadi Pendakwa Kita Dalam Berdakwa Itu Harus Menyampaikan Pesan Apa Namanya Tujuan Dari Pada Pesan Yang Kita Berikan Ini Kira-kira Maunya Seperti Apa Jadi Ada Tujuannya Jadi Ini Harus Kita Tentukan Terlebih Dahulu Sebelum Kita Melakukan Komunikasi Dengan Audien Dengan Orang Yang Kita Jadikan Komunikan Tersebut Kemudian Selanjutnya Memahami Peran Masing-masing Jadi Kalau Kita Sebagai Pembicara Kita Sebagai Komunikator Maka Posisikan diri kita Sebagai Komunikator Jadi Ketika Orang Komunikan Tadi Memberikan Feedback Kepada Kita Memberikan Tanggapan Kepada Kita Maka Kita Harus Bisa Memberikan Menjadi Pendengar Yang Baik Kepadanya Ini harus ada Feedback Jadi Kita Harus Tidak Boleh Egois Saya Yang Berbicara Yang Lain Yang Berbicara Tidak Boleh Seperti Tapi Ketika Komunikasi Yang Kita Berikan Pesan Yang Kita Sampaikan Ini Ada Tanggapan Atau Feedback Yang Diberikan Oleh Komunikan Kita Maka Kita Harus Bijak Menjadi Seorang Pendengar Yang Baik Selanjutnya Untuk Membangun Komunikasi Yang Efektif Ini Yang Pertama Respect Respect Ini Artinya Ketika Apa Namanya Respect Ini Adalah Sikap Menghargai Sikap Individu Ada Ketika Kita Menyampaikan Pesan Kita Agar Pesan Kita Atau Komunikasi Yang Kita Bangun Itu Menjadi Efektif Yang Pertama Respect Menghargai Individu Jadi Siapapun Yang Berbicara Di Depan Kita Orang Yang Kita Ajar Berbicara Komunikan Mereka Audien Kek Namanya Siswa Atau Wali Murid Kek Namanya Maka Kita Menjadi Orang Yang Bisa Menghargai Seti Individu Yang Ada Di Depan Kita Makanya Kalau Guru-guru Kita Melihat Ketika Berbicara Dengan Anak Kecil Pun Mereka Mendengarkan Dengan Baik Ini Contoh Sebenarnya Kepada Tanpa Memotong Pembidaraan Kita Dengarkan Apa Apa Namanya Permasalahan Yang Sedang Dihadapinya Misalkan Seperti Ini Memiliki Sikap Untuk Menghargai Setiap Individu Yang Ada Di Depan Kita Kemudian Yang Kedua Memiliki Empati Kemampuan Menempatkan Diri Empati Ini Kita Diri Posisi Seperti Apa Ketika Teman Kita Yang Melakukan Komunikasi Dalam Keadaan Sedih Maka Kita Mendengarkannya Seandainya Memposisikan Diri Kita Seperti Dia Maka Kita Akan Bisa Memberikan Jawaban Yang Terbaik Jadi Seperti Ketika Orang Sedih Ketika Orang Sedang Bahagia Apakah Posisikan Kita Kita Sedang Dalam Posisi Seperti Itu Maka Kita Bisa Memberikan Feedback Yang Baik Kepada Orang Yang Berkomunikasi Kemudian Yang Ketiga Adalah Audible Dapat Didengarkan Atau Dapat Dimengerti Dengan Baik Jadi Komunikasi Yang Kita Berikan Itu Bisa Dimengerti Oleh Orang Banyak Apa Yang Kita Sampaikan Bisa Difahami Oleh Orang Makanya Gunakan Bahasa Bahasa Yang Sederhana Jangan Ketika Kita Berbicara Dengan Misalkan Audien Kita Atau Komunikan Kita Orang Yang Kita Ajak Berkomunikasi Itu Orang Desa Misalkan Maka Jangan Menggunakan Bahasa Bahasa Tinggi Sebenarnya Ketika Kita Berbicara Dengan Anak Sekolah Pakai Bahasa Setingkat Mereka Ketika Berbicara Dengan Pergunaan Tinggi Maka Gunakan Bahasa Bahasa Itu Agar Apa Agar Mahasiswa Itu Bisa Lebih Memahami Bahasa 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 Asing Tersebut Baik Jadi Kemudian Yang Keempat Ada Dua Lagi Clarity Clarity Ini Kejelasan Dari Pesan Itu Sendiri Jadi Pesan Itu Bisa Memberikan Pemahaman Kepada Apa Namanya Jadi Pesan Yang Kita Sampaikan Ini Benar Benar Dibutuhkan Oleh Orang Yang Kita Berdiskusi Terakhir Agar Komunikasi Itu Menjadi Komunikasi Yang Efektif Komunikasi Itu Harus Memiliki Harus Humble Humble Itu Apa Rendah Hati Jadi Jangan Ketika Kita Berbicara Kita Mending Ini Salah Baik Mungkin Itu Pak Wiwit Tidak Banyak Banyak Karena Disini Banyak Pakal Yang Akan Menyampaikan Demonya Selanjutnya Saya Kembalikan Kepada Pak Wiwit Silah Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Bapak Imam Mayudi MPDI Yaitu Dekat Fakultas Tarbiah Institut Agama Islam Tafak Kufidin Yang Telah Memberikan Materinya Beliau Tentang Urgensi Komunikasi Dalam Pendidikan Selanjutnya Yaitu Narasumber Yang Kedua Yaitu Bapak Doktor Rashidi MPDI Selamat Pagi Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Sini Pak Rashidi Ini Beliau Adalah Dosen Institut Agama Islam Tafak Kufidin Juga Beliau Di Dumai Yaitu Sebagai Praktisi Pendidikan Di Kota Dumai Sebelum Beliau Menyampaikan Nanti Judulnya Tentang Etika Komunikasi OTSG Orang Tua Siswa Guru Di Masa Pandemi Covid-19 Perlu Kita Melihat Tentang Biografi Beliau Bapak Rashidi Lahir Yaitu Pada Tanggal 15 Desember 1979 Yaitu Di Kabupaten Indra Giri Hilir Provinsi Riau Yaitu Istri Beliau Bernama Novia Magdalena SPDI Memiliki Dua Orang Anak Pendidikan Beliau Riwayatnya Yaitu Pertama Sekali SD Negeri 007 Di Inhil Riau Kemudian SMP Yaitu Di MTS Nurul Valah Mandah Inhil Riau Kemudian Selanjutnya Beliau Melanjutkan SMA Di Pondol Pesantren Tarbiyah Islamiyah Hubah Tepatnya Di Agam Sumatera Barat Kemudian Beliau Melanjutkan Jenjang S1 Di IIN Bukit Tinggi Yaitu Tepatnya Di Fakultas Tarbiyah Jurusan PAI Kemudian S2 S3 Beliau Berada Di Winsuska Riau Baik Pada Bapak Rashidi Yaitu Kami Persilahkan Untuk Menyampaikan Materinya Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Berhadir Memberikan Pengetahuan Untuk kita Semua Pada Webinar Internasional Klinik Yaitu Bapak Profesor Haji Sabrin Dari BNUITM Halka Bersama Ibu Doktor Izan Ulaida Kemudian Kami Dari Profesor Bapak Doktor Laino Naim Dari Kuru Agung Kemudian Yang Saya Hormati Bapak Ketua Yasan Bapak Doktor Haji Mawariza Koyar Sampil Kemudian Bapak Rektor Yaitu Pak Dini Rumai Bapak Doktor Haji Dan Seluruh Kipitas Agar Berikan Dan Para Peserta Yang Bergabung Teris Pak Birit Kandida Doktor Dini Dibidang Berikan Islam Sedang Berikan Disi Disi Semua Pemindian Dika Pak Imah Wajudi Selalu Dekan Dari Dan Seluruh Kruku Dari Tabidu TV Dan Orang Sekarang Dari Doktor Rumai Marah Berbadan Baik Kepada Saya Juga Diminta Untuk Memberikan Materi Terkait Dengan Bemin Tensuna Kali Ini Dengan Tema Besarnya Adalah Membangun Komunikasi Pendidikan Di Masa Pandemi COVID-19 Saya Mengambil Kecilnya Adalah Terkait Dengan Etika Komunikasi OTSG Orang Tua Siswa Dan Guru Di Masa Pandemi Ini Namun Saya Melihat Dari Tentu Islam Tentu Al-Quran Beberapa Ayat Yang Kita Kutip Kemudian Dari Hadis Rasul Semoga Ini Menjadi Panduan Para Pendidik Kita Di Lumai Dan Dimanapun Kita Berada Yang Mendengarkan Atau Ngikuti Wajinan Bagi Ini Agar Pendidikan Di Masa Bandung Ini Tetap Berjalan Karena Sangat Dibutukan Dengan Komunikasi Yang Baik Pemirsa Dimanapun Berada Bisa Dibuka Slide Atau Saya Yang Messer Diberikan Bisa Dibuka Saya Bisa Slide Oke Baik Kita Lanjut Nanti Kita Sebenarnya Materi Terkait Dengan Apa Yang Kita Buat Saya Membuat Gambar Diselainya Adalah Terkait Dengan Bentuk Komunikasi Orang Tua Siswa Dan Guru Saya Buat Tiga Lingkar Kiri Dan Kanan Dan Satu Tengah Tengah Itu Adalah Media Media Yang Dibunakan Dalam Berkomunikasi Untuk Menyampaikan Informasi Atau Pertahuan Kepada Pesta Dibu Khusususnya Sehingga Pendidikan Di masa Pendidikan Tidak Berjalan Sebelum itu Pemirsa Pada Pendengar Saya Tertarik Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Rizal Selaku Ilmu Dalam Ekonomi Pembangunan Kita Pemirsa Pemirsa Terutama Yang Belum Sampaikan Adalah Masa Pandemik Ini Itu Seiring Dengan Adanya Revolusi Industri Pasit Poso Teringat Dulu Ketika Kita Seminat Melakukan Workshop Dengan Kepala Sekolah Yang Dari Lumai Terus Menuju ATM Pada Kali Itu Bersama Pak Profesor Salahudin Kemudian Ada Kanda Dr. Ziaudin Dan Sebagainya Waktu itu Di UITM Malaka Itu Juga Membicarakan Tentang Revolusi Industri Pasit Poso Jadi Ternyata Ketika Datangnya Pandemi Yang Sudah Hampir Berulang Tahun Dua Kali Ini Ini Ternyata Di Saat Satu-satunya Jalan Atau Solusi Untuk Tetap Berjalan Pendidikan Di Masa Pandemi Maka Dengan Cara Dari Ada Yang Menggunakan Google Classroom Ada Yang Menggunakan Zoom Seperti Kita Hari Ini Dan Sebagainya Nah Ini Ternyata Pandemi Ini Memberikan Memang Satu Sisi Masa Pandemi Ini Orang Orang Yang Dipaparkan oleh Penyakit Covid Ini Yang Banyak Meninggal Akibat Itu Namun Sisi Lain Ternyata Dibendidikan Memberikan Hal yang Positif Juga Yang Semakin Dekat Kita Mengenal Dengan Istilah Media Elektronik Atau Jenis-jenis Pembelajaran Yang Kita Gunakan Secara Dari Ini Yang Luar Soleh Karena Itu Tentu Kita Karena Ada Jarak Di Antara Guru Dan Juga Siswa Maka Maka Dari Itu Harus Ada Komunikasi Yang Baik Yang Harus Dibang Maka Dari Itu Ada Beberapa Etika Baik Para Pembesar Orang Tua Kemudian Ada Siswa Dan Ada Guru Nah Tentu Ini Memiliki Etika Dalam Berkomunikasi Sehingga Informasi Pendidikan Terkait Dengan Pengetahuan Itu Sampai Dengan Sejara Sempurna Artinya Walaupun Jarak Jadi Dari 3M Atau 3 3 Atau 5M Profesor Istilah kami Di Indonesia Ini Ada 5M Ada Awalnya Istilahnya Itu Ada 3M Itu Menjaga Jarak Tak boleh Dekat Kemudian Memakai Masker Lalu Mencuci Tangan Dengan Tiga Hal Ini Satu Menjaga Jarak Jadi Ternyata Dalam Suksesan Kita Dalam Mencegah COVID-19 Ini Adalah Dengan Cara Untuk Tidak Dekat Dekat Harus Selalu Menjaga Jarak Harus Selalu Menjaga Nah Oleh Karena Itu Ini Juga Memberikan Hal Yang Positif Agar Kita Membangun Komunikasi Yang Baik Dalam Menyampaikan Informasi Kepada Siswa Tentu Ada Kerjasama Antara Ada Murid Orang Pulang Dengan Guru Yang Ada Di Sekolah Nah Ini Yang Kita Buat Gambarin Baik Kami Kita Waktu Dulu Yang Kita Kirim Kami Dulu Tentu Dulu Tentu Mis E Mati Tentu Dulu Oke, dan kita kirim ke host ya Mudah-mudahan bisa dibuka Nah, saya lanjutkan Profesor dan seluruh Kita yang hadir Baik, tadi kan ada gambar Gambar Yang saya maksud itu ada di tengah Lambangnya media, kemudian ada orang tua Siswa dan guru Yang terhubung di sana Menggunakan media dalam berkomunikasi Agar bisa menyampaikan Informasi pendidikan di masa pendidikan ini Kepada siswa Maka media itu, media komunikasi itu Kita bisa artikan suatu alat atau sarana Yang digunakan untuk menyampaikan pesan Atau informasi Dari komunikator kepada kalaya Nah, tentu kita dari guru Melalui orang tua mungkin Atau dari guru melalui siswa Itu menggunakan media Nah, media yang bisa kita gunakan itu cukup banyak Nah, ada media cita Nah, bisa juga kita gunakan untuk berkomunikasi Kemudian ada media Media besual atau media pandang Nah, ini juga bisa kita gunakan Seperti gambar, foto dan sebagainya Untuk menyampaikan pesan Nah, tentu melalui media Seperti Zoom, Google Classroom Atau WA Group dan sebagainya Dalam bentuk gambar dan juga dalam bentuk foto Nah, ini namanya media visual atau media pandang Kemudian lagi namanya media audio Nah, media audio ini adalah media pesan yang disampaikan dengan wali indera Indera pendengaran Contoh radio Atau voice dalam Whatsapp gitu ya Nah, ini bisa disampaikan Atau tap recorder Dan sebagainya Yang bisa kita dengarkan dengan suara Yang disitu ada informasi tentang pendidikan fisik Nah, ini juga merupakan media komunikasi Kemudian ada juga dengan namanya media audio visual Nah, ini menunjukkan bahwa media komunikasi dapat lihat dan juga dapat didengar Nah, contohnya seperti televisi Ya, televisi ini juga merupakan komunikasi Sehingganya di Indonesia Dulu melalui Kementerian Pendidikan Nasional Pugman Dikut Itu ada pembelajaran langsung dalam TPI Yang bisa dengar langsung Sehingga siswa pada masa awal pandemi itu Sama sekali tidak boleh ke sekolah Buruh pun terbatas ke sekolah Kena jam yang terbatas Hanya 50% ke sekolah Akhirnya Pemerintah juga membuat semacam jalan keluar Melalui televisi Itu contohnya Kemudian pemerintah saya Berhormatullah S.W.T Kita masuklah kepada ketika komunikasi Karena waktu terbatas Kita gali dari sumber yang utama Dari Al-Quran Sebagai kalemullah Dan perumahan hidup kita yang pertama Kita mengumumkan ada 4 Ada 6 Maksud saya ada 6 Ada 6 jenis Etika ketika kita berkomunikasi Dan ini ada kaitannya dengan Peristiwa kisah Zulu Oh ya Sehingga ini ayat diturunkan Ada asfal penuzulnya Nah kemudian dikaitkan dengan Keadaan ketika itu Baik kita tengok dulu Pertama dalam surah Al-Quran Ayat 9 Yang dikata Allah S.W.T Bismillahirrahmanirrahim Jadi ada Satu jenis dari gaya bicara Menurut Al-Quran ini adalah Kaulang syadidah Perkataan yang benar dan jujur Jadi dalam berkomunikasi Dari 6 etika dalam Al-Quran ini Satu diantaranya Berkata dengan Benar Dengan jujur Jadi penyampaian itu jujur Mudah diterinya Apalagi di kalangan anak-anak Saya selaku praktisi pendidikan Juga pelaku Dua tahun terakhir Mengawal salah satu pendidikan Muhammadiyah Terutama yang di Rumai Kemudian ada sekolah-sekolah yang lain Dan juga bergabung dengan Pak Dr. Riza Dengan Pak Ruzahi Padahal mengawal pendidikan kita Di kampus Yaitu Bukun di Rumai ini Cukup merasakan Bagaimana pendidikan itu berjalan Dengan baik Memang sangat tergantung Dari bagaimana Informasi yang disampaikan itu Betul-betul sempurna Betul-betul Tidak ada rekayasa Atau memang bersumber Kepada sumber yang asli Jadi Ini maksud dengan Perkataan yang judul Yang benar itu Sehingga pengetahuan Informasi yang disampaikan itu Memang jelas Literaturnya Jelas asal-masalnya Nah itu yang pertama Kemudian yang kedua Ada namanya Kaulan Ma'rufah Perkataan yang baik Nah ini ayat Allah SWT Dalam surah Al-Arzab ayat 32 Ada Kaulan Ma'rufah Nah ini perkataan yang baik Perkataan yang baik Nah ini juga merupakan Etika Atau cara kita Untuk menyampaikan informasi ini Kepada Yang utama kepada Objek dari pendidikan itu sendiri Adalah pada peserta jari Kemudian yang keempat Adalah Kaulan Karima Nah Kaulan Karima ini Ayat ini Pasal Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Nah ayat ini terkait dengan Perintah Allah Sudah menjadi ketetapan dari Allah Agar Setiap manusia itu Untuk menyembah Kepadanya Artinya jangan menyembah Selain daripadanya Kemudian berbuat baik Kepada ayat dan ibu Nah di ujung ayat ini Adalahkan Kaulan Karima Artinya kepada orang yang lebih tua Nah ini komunikasinya Harus dibangun dengan baik Ya kan Makanya kita rambat di awal tadi Ada orang tua Orang tua ini adalah kan Penikmat dari hasil pendidikan Yang pengguna dari hasil pendidikan Sedangkan anaknya adalah Objek dari pendidikan Nah guru adalah pelaku di sekolah Maka ketika orang tua mengantarkan Anaknya di sekolah Maka guru layakkan pendidik Dan membesarkan dia Untuk menyampaikan informasi Atau pengetahuan Di saat pandemi berlangsung Maka dibutuhkan komunikasi yang baik Nah di antara komunikasi yang baik Adalah dengan Berkatan yang mulia Sesuai dengan ayat Allah Yang tadi kita baca Maka dari itu Apalagi terhadap yang lebih tua Guru harus berkomunikasi yang baik Kepada wali muridnya Bahwa anaknya ada tugas Anaknya model pembelajaran seperti ini Dan itu juga orang punya Kepada anak menyampaikan Atau bisa tanya Guru yang langsung Kepada anak Atau siswanya sendiri Kemudian yang kelima Ada kaulan layinan Perkataan yang lembut Nah ini kan kita ingat Dengan satu kisah Nabi Musa dan Harut Agar berbicaraan lembut Tidak nasar kepada fir'amun Nah Jadi dengan kaulan layinan Hati komunikan itu Orang yang kita akan Sampaikan pembicaraan Atau dari guru Atau dari orang tua Kepada siswa Atau kepada anaknya itu Betul-betul kesentuh hatinya Nah maka kesan ini Menjadi baik Iya kan Nah kenapa begitu Karena kita tahu Bahwasannya Musa juga Pernah dibesarkan Pernah hidup di Keluarga Kira-kira Tentu secara-cara langsung Kalau menurut adat kita Orang Melayu di Liau ini Atau mungkin sama kita Di Malaysia Namanya Bapak Angkat itu Yang namanya Bapak Angkat Bangku Angkat Dari Nabi Musa Nah itulah Apirintah Allah Agar berbicara Yang malamun Tak perlu Kasar yang penting Isinya itu yang penting Isi Isi yang kita sampaikan Itu betul-betul Menyentuh hatinya Yang menerima Apa yang kita sampaikan Karena berbicara tentang Ilmu Atau Pengetahuan yang akan diberikan Kepada siswa ini Memang Sumbernya jelas Ada bukunya Ada SKL-nya Ada standard-nya Tapi kan komunikasilah Yang menentukan Untuk menyampaikan Itu Kemudian yang terakhir Misalnya Kaulan Masyurok Perkataan yang ringan Nah jadi tak Tersalah terlalu berat Dalam berkomunikasi Ya Agar pendidikan kita Berjalan lancar Nah ini etika-etika Yang dibangun Dalam berkomunikasi Dalam masa pandemi Ini kan ini Saya membutuhkan Ini satu anugerah juga Di sisi lain Memang Pandemi ini Memberikan dampak negatif Terutama bagi Kesehatan Ekonomi dan sebagainya Tapi di sisi lain Juga memberikan Contribusi Bahwa Kita sedang Berada pada zaman Dimana semuanya Harus bergerak Dalam bidang digital Termasuk proses pendidikan Ya Teman bagaimana Lembaga pendidikan Atau praksi pendidikan Atau praksi pendidikan Mengemas dengan baik Sehingganya Pesan atau informasi Dalam pendidikan Itu disampaikan dengan baik Yang tidak Mengurangi Sebagaimana Tata muka Yang terjadi Sebelum pandemi Pemirsa Kemudian Kalau kita tengok Dalam hadis Dalam suluh Juga banyak Nah kita ambil Satu sajalah Tapi boleh nanti Kita tengok ya Nah Kau kulil Apa Walaupun Nah katakan Apa yang benar Walaupun baik Nah terkait Dengan hal yang benar Itu memang tak boleh Kita harus tutupi Yang disampaikan Walaupun baik Walaupun bersiko Nah karena Setiap yang baik Itu kan jadi obat Bukan yang manis Jadi obat Nah ini Tambah Nekibuda Tambah naik Tapi kalau baik Justru akan Memberikan kebaikan Buat kita semua Saya pikir itulah Untuk sebagai penantar Terkait dengan Etika komunikasi Orang buah Siswa dan guru Dan di masa Kita bangun dengan baik Saya kembalikan Kepada Hos Dan kepada Muda Ratul Saya diakhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Dr. Rashidi MPDI Yaitu salah satu praktisi pendidikan kota Dumai Dan juga dosen Institut Agama Islam Bapak Covid-19 ini Yang telah menyampaikan Yaitu etika komunikasi orang tua Siswa guru Di masa pandemi Covid-19 Kita masuk Ke narasumber yang ketiga Yaitu Ibu Dr. Izzah Nur Aida Beliau adalah Pensyarahkanan Aicis UITM Melaka Dengan tema Cabaran dan Kesiapan Ibu Bapak Dalam komunikasi Pendidikan Semasa Pandemi Covid-19 Pada Ibu Dr. Nur Aida Kami persilahkan Waalaikumsalam 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 Alhamdulillah Yang dihormati Kepada Monerator Majlis Bapak Bapak Monerator Kemudian Kepada Bapak Rektor Dan juga Bapak keynote speaker Bersama dengan Rakan-rakan Narasumber yang lain Kalau di Malaysia Dipanggil panel Pembentang Pak Panel Pembentang Kat sini Baik insyaAllah Untuk hari ini Allah SWT Sebelumnya Saya ada Syarakan Kepada Bapak Dr. Residi Slide Sudah Sudah Slide saya Di Whatsapp Okey Baik Baik Bismillahirrahmanirrahim Baik Untuk Untuk kali ini InsyaAllah Saya ingin Berkongsi sedikit Berkenaan dengan Tema yang telah Diberikan Pertama kadinya Saya ucapkan Terima kasih Kepada Institut Fakulti Kerana Membeli ruang Dan peluang Kepada saya Untuk berkongsi Berkenaan dengan Tema yang telah Diberikan Saya masih Baru untuk Berkongsi ini Cuma Kalau Kalau fikirkan Saya ingatkan Saya pernah bersama Seminar Seminar Bersama dengan Rakan-rakan di Indonesia Di UIN Dekat mana Hari itu Muda-muda UIN Araniri Bandar Acer Kemudian UIN Sunan Kalijangga Sunan Ampel UIN Apa lagi Banjarmasin IN Pengkalungan Dan ini yang kelima InsyaAllah Yang kelima Bersama Institut Tengku Fidin Tumai Ini pun Telah direkomen Daripada Puan PSS Sebabu Senir saya Dekat ASIS Untuk kali ini Saya InsyaAllah Akan berfungsi Berkaitan dengan Cabaran dan Kesiapan Ibu Bapa Dalam komunikasi Pendidikan Semasa Pandemic COVID-19 Yang Difahamkan Daripada Tajuk ini Adalah Bagaimana Ibu Bapa Berhadapan Dengan Masalah Dan Apakah Peranan Apakah Peranan Ibu Bapa Dalam Konteks Nak Mendidik Anak-anak Semasa Di rumah Semasa Di rumah Ketiga Pandemic COVID-19 Kebanyakannya Kita Daripada Sumber Dan Kino Speaker Terlalu Bincangkan Tentang Bagaimana Pandemic COVID-19 Yang menyebabkan Kita semua Berada Di rumah Dalam Dua Ketiga Bulan Yang Baru MCO 3.0 Kita Semua Berada Dekat Dalam Rumah Jadi Tekanan Dan Persiapan Dari Ibu Sangat Penting Dalam Proses Kelasungan Pendidikan Anak-anak Semasa Di rumah Semasa Berjalan Dalam Pandemic COVID-19 Baik Seterusnya Untuk Konteks Pandemic COVID-19 Kalau kita Lihat Kebelakangan Ini Memang Terlalu Banyak Kajian Sebab Dia bersifat Global Pandemic COVID-19 Jadi Dia bersifat Global Yang mana Kajian-kajian Yang menunjukkan Bahawa Pandemic COVID-19 Memberi Kesan Kepada Sosial Ekonomi Pendidikan Dan Kesehatan Dan Tadi Bapak-bapak Semua Telah Membincangkan Sereba Ringkas Dan Sini Saya Nak Bincangkan Sedikit Sajalah Sebenarnya Dari Disebutkan Tadi Pandemic COVID-19 Berberi kesan Kepada Sosial Sosial Antaranya Perlunya Melakukan Penjarakan Sosial Kita Bersama Dengan Ahli Keluarga Kita Dengan Sedara Mara Kita Dengan Jira Tetang kita Dengan Orang Lain Kita Ada Jarak Untuk Mengekang Wabak COVID-19 Kemudian Adanya Perintah Kewal Pergerakan Tak Boleh Rentas Daerah Ataupun Rentas Negeri Kalau Tiada Apa-apa Kepuluhan Kepuluhannya Duduk Di rumah Saja Kemudian Ruang Sosial Ditutup Terutamanya Di Masjid Di Kawasan Perkumpulan Masyarakat Kemudian Dekat Kawasan Rekerasi Kawasan Sukan Semua Ditutup So Baru-baru Saya ada Buat Kajian Dengan Pensyarah Di Universitas Islam Dia pun Memberikan Data bahawa Di Indonesia Masjid Semua Ditutup Tempat Ruang Sosial Semua Ditutup Itu Kesan Dari Kita Nak Bantras Pandemic Inilah Kepada Kesan Ekonomi Menjejaskan Pendapatan Terutamanya Kepada Peniaga Perniaga 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 Kecil Jalan Masa Yang Dituntukkan Untuk Mereka Perniaga Hanya Terbatas 8 hingga 8 malam Saja Dan Adanya Ada Dalam Kelangan Kita Yang hilang Pekerjaan Hilang Pekerjaan Sehinggakan Bila Stres Dan Tertekan Tiada Pendapatan Maka Ada Disebabkan Itu Ramai Yang Membunuh Diri Kalau kita Lihat Kat Sini Banyak Laporan Laporan Yang Dilaporkan Tentang Catatan Bunuh diri Pada Pasal Pandemik COVID-19 Ini Yang Direkodkan Di Malaysia Kemudian Kesan Pandemik Kepada Pendidikan Tadi Kita dah Bincang Pendidikan Institusi Pendidikan Ditutup Baik Sekolah Ataupun Universiti Semua Ditutup Jadi Bila Ditutup Maka Anak-anak Terpaksa Belajar Di rumah Kalau di Malaysia Disebut PDPR Pendidikan Dan Pembelajaran Di rumah Bila Di rumah Maka Ibu bapa Menjadi Dewi Fungsi Bukan Saja Nak Menguruskan Anak-anak Makan Lagi Nak Minum Nak Sedihkan Pakaian Dan Berdik Seperti Biasa Bahkan Ibu bapa Sendiri Berperanan Untuk Memantau Anak-anak Untuk Belajar Mantau Belajar Jadi Dia memberi Satu tekanan Dan Stres Juga Kepada Ibu bapa Sebab Dalam Masa yang Sama Bukan Semua Ibu bapa Mendapat Pendidikan Yang Tinggi Sebab Nak Mendidik Anak-anak Di rumah Jadi Itu Menjadikan Satu Stres Dan Tekanan Kemudian Aspek Kesihatan Sendiri Ada Dalam Kalangan Masyarakat Yang Terkena COVID-19 Memang Memberi Kesan Kepada Kesihatan Mereka Fizikal Kemudian Tekanan Emosi Psikologi Dan Juga Gaya Hidup Jadi Sebenarnya Pandemik COVID-19 Seperti Saya rekodkan Tadi Bapak Rizal Bapak Dr. Rizal Dia mengatakan Disebalik Pandemik COVID-19 Walaupun Kita nampak Dia Negatif Dia Semua Masalah Ataupun Isu Tapi Disebalik Kesusahan Ada Sebenarnya Hikmah Yang Tersembuni Antara Pandemik COVID-19 Antaranya Kita Boleh Berseminar Walaupun Secara maya Sahaja Kan Saya dapat Berjumpul Dengan Bapak Dan Salam Perkenalan Kemudian Waktu Pandemik Perkembangan Teknologi Berlaku Kita lebih Mengenali Zoom Kita lebih Mengenali Google Meet WebEx Dan sebagainya Lepas tu Bila kita Di rumah Sendiri Ibu bapa Dan anak-anak Boleh Berjemaah Itu yang Ditekankan Mungkin sebelum ni Kita sudah berjemaah Kalau bapa-bapa ni Di surau Ataupun di masjid Tapi bila adanya Pandemik Semua dah duduk Dalam rumah Maka Soalan berjemaah tu Dilakukan bersama Dengan Keluarga Bersama dengan Ahli keluarga So dia dapat Merapatkan hubungan Di antara Satu sama lain Lagi Sebenarnya Waktu pandemik ni Baru-baru ni Saya nak cerita sikit lah Baru-baru ni Ada Ada Sahabat saya Minggu lepas Minggu lepas Dia telah Mengucapkan syahadah Mengucapkan syahadah Dan telah meluat agama Islam Dia sebenarnya Waktu pandemik ni Dia rasa macam Kerisauan ni Yang melampau Dan rasa macam Tertekan Jadi bila dia tengok Kita solat Dia tengok kita doa So dia buat juga Dia buat benda-benda tu Dan dia rasa macam Ada ketenangan dekat situ Jadi bila ada rasa Ketenangan Jadi dia pun terbuka hati Untuk memulak agama Islam Dan Alhamdulillah Sekarang dia ada Di rumah saya So sedang Mendapat bimbingan lah Bersama dengan ahli keluarga Dan mohon Doa lah Daripada semua Bapak dan semua peserta ni Untuk Sama-sama doakan dia Untuk dimudahkan urusan Dan juga Dilului lah Sebab dia terpaksa keluar rumah Untuk memulak agama Islam Dia terpaksa keluar rumah Okay So itu ada positif dia lah Daripada pandemik COVID-19 Baik Seterusnya mak InsyaAllah Okay Ini adalah Gambaran Bagaimana yang berlaku di Malaysia Ni Servis penghantaran makanan Secara online Adanya grapefruit Panda Saya rasa ke Indonesia pun ada Yang ni Kemudian nak masuk Pasaraya Kena ada Apa ni Masker Tutup mulut Lepas tu Cek suhu Kemudian Beratur ni secara Jarak-jarak Dan Solat pun macam ni lah Keadaannya di Malaysia Sepanjang MCO Baik Seterusnya Baik Yang ni kita nak highlightkan Untuk hari ini So apa cabaran sebenarnya Ibu bapa dalam tempoh Pandemik Dalam proses nak Melidik anak-anak di rumah Okay Jadi institusi Kekuargaan tidak terkecuari Daripada menerima Tempias pandemik Lebih-lebih lagi Bila yang saya katakan tadi Kita semua berada Dekat dalam rumah Kan Ada ibu Ada ayah Ada anak-anak Semua kita ada Dekat dalam rumah Jadi selama 2 ke 3 bulan Yang ni Sebenarnya daripada Tahun lepas lagi kan So dah 2 tahun Kita berada dekat rumah Menunjukkan Peningkatan Kes keganasan rumah tangga Berlaku Sebab mungkin Dia tak keluar Semuanya Dia lepaskan Stres dan kemurungan Semua ada dekat dalam Rumah Jadi dia dapat Mengugat Keharmonian keluarga Di situ juga Berlakunya trend Peningkatan kes Penceraian So laporan tentang Kes penceraian ni Banyak yang dilakukan Sebelum Pandemik Sebelum pandemik berlaku Memang dah Merisaukan Kita dah menunjukkan Angka yang merisaukan dah Tapi bila pandemik berlaku ni Laporan berkenaan dengan Kes keganasan Dan juga penceraian Lebih banyak diterima Kan Oleh agensi yang berkaitan Kemudian lagi Waktu pandemik ni Peningkatan konflik Domestik Ni dalam hal Kekeluargaan Berlakunya Kes penderaan Adanya Ibu bapa Mendera anak-anak Di rumah Ini dilaporkan Ada Mungkin stres Mungkin tertekan Ketika itu Dalam masa yang sama Bukan sahaja Ibu bapa Mendera anak-anak Tetapi Anak-anak juga Ada didapati Mendera ibu bapa Ini bagi Anak-anak yang Mengambil Dadah Ataupun di Indonesia Saya rasa Narkoba Narkoba Sehingga boleh Sanggup Mendera Ibu dan ayah Itu yang berlaku Semasa pandemik Kemudian ada juga Lari dari rumah Bunuh diri Baik Seterusnya Waktu pandemik Ini juga Institusi Kekeluargaan Tertekan dengan Krisis Keuangan Mungkin kat situ Hilang Ada dalam kalangan Bapa Yang hilang Pendapatan Hilang Pekerjaan So berlakunya Krisis keuangan Jadi dalam Poses yang sama juga Bapa Hendak menyediakan Alatan anak-anak Untuk belajar Secara online So dia jadi Macam stres Mungkin ada ibu bapa Yang berkemampuan Boleh sediakan Smartphone Computer ke Ataupun tab Untuk anak-anak Dia belajar Tapi untuk anak-anak Yang tidak berkemampuan Mungkin sukar Untuk nak adakan Alatan tersebut Tetapi ada bantuan Daripada Pihak kerajaan Daripada pihak NGO Untuk beri Bantuan Alat-alatan Kepada anak-anak Nilah Kemudian Waktu cabaran Ibu bapa ni Perubahan rutin Secara serentak Seperti rutin Menguruskan rumah tangga Rutin bekerja Dan rutin Sosial Dalam waktu pandemik ni Kita semua Work from home Kan Semua kita kerja Dekat-dekat rumah Dalam masa yang sama Pukul 8 pagi Hingga 5 petang tu Dalam waktu kita Bekerja tu Kita dalam masa yang sama Perlu Pantau Kita perlu pantau Anak-anak kita Belajar Kan So itu telah Telah memberi satu Tekanan lah Kepada ibu dan ayah Kan Jadi perlu Penyusunan waktu Kita cuba akan lihat Bagaimana penyusunan waktu Yang digalakkan lah Kemudian lagi Cabaran ibu bapa Kesihatan mental dan Emosi anak-anak terganggu Pada musim PKP Bukan ibu bapa je Yang stres Waktu PKP ni Bahkan anak-anak juga Ada stres yang tersendiri Mereka mungkin Dekat luar dulu Tahu Pergi ke sekolah So akan belajar Tapi sekarang ni Dah tak pergi ke sekolah Kena belajar di rumah Kan Lepas tu tak dapat Tengok muka guru Secara Terus Kan Kena tengok melalui Maya sahaja kan So ada stres yang tersendiri Untuk anak-anak Kemudian stres Dan terbeban Dengan proses Pengajaran dan Pembelajaran anak-anak Ketika di rumah Ini kita dah bincang tadi Ada dalam Tolongan ibu bapa kita Yang kemampuan dia Untuk Mengajar anak-anak Tapi ada juga yang Yang kurang Berkemampuan Jadi kat situ Ada Stres yang berlaku lah Okay seterusnya Okay baik Yang ini saya Sharekan Hasil kejian Daripada Kumpulan Kami Di UITM Yang kami Edarkan kepada Ibu bapa di Malaysia Sebanyak 516 responden Telah Menjawab Soal Sidi ini Nak tahu Tentang Sebab apa Punca Yang menyebabkan Ibu bapa ni Tertekan Semasa COVID-19 Semasa MCO lah Movement Control Order So dijadankan pada 1 Jun hingga 31 Julai 2021 So masih baru lagi Dalam 2 bulan sebelum ni kan Baik untuk kita tengok Catatan yang pertama Yang pertama adalah Difficult with PDPR So ibu bapa rasa Stres dan tertekan Disebabkan Rasa susah nak Menghadapi PDPR So sebanyak 48.8% Peratus Okay So Satu angka yang tinggi lah Mungkin kebanyakannya Ibu bapa tu bekerja Kan So dia bekerja Dia rasa macam Ada tambahan Ada tambahan kerja Untuk dia Senegar anaknya kan Ada juga Kalau kita tengok Emotional stress Ada yang Stress emosi dia Lepas tu Dia rasakan Seperti rumahnya tu Tak selesa Okay Sebelum kita jumpa Okay So ada lagi Yang Derasakan bahawa Apa ni Jadual waktu dia tu Terhad Okay Depress Rasa macam Ekonominya Kurang Okay Ada juga Dicatatkan Physical abuse Dicatatkan Berkenaan dengan Penderaan Fizikal Daripada pasangan Walaupun kita tengok 3.2% Angka yang paling rendah lah Kan 3.2% Tetapi Ada Perkara itu berlaku Dalam kalangan Ibu bapa So dia mengesahkan Kejian-kejian yang sebelum ni lah Okay Baik Terusnya Okay Jadi kita dah lihat Kepada cabaran Ataupun halangan Jadi cabaran tersebut Kita akui Dia adalah Satu realiti Yang berlaku dalam Kontek masyarakat Jadi kita Sebagai Ialah umat Islam Sebagai Ibu apa Perlu Cuba Untuk menangani Cabaran tersebut Cabaran tu tak boleh Kita nak biar Macam tu saja kan Kita kena Cuba dulu Iftiyar bagaimana So ini adalah Beberapa Ada saya cakapkan Enam Apa ni Enam cara Ataupun keada Bagaimana Ibu apa Dalam konteks Pemegasi pendidikan Anak-anak Semasa Pandemik di rumah So kesiapan Wapa ni Kita boleh katakan Dia menurut Kepada Al-Ghazali Yang mana Memantingkan Untuk membangunkan Diri seseorang Adalah Merujuk kepada Unsur Kerohanian Jasmani Emosi Mental Dan juga Sosial Jadi lima perkara ini Enam perkara ini Kita boleh Usahakan Dalam konteks Kita nak Mengatasi cabaran-cabaran Dalam puasa Mendidikan anak-anak Di rumah Yang pertama Soal-Ghazali Memberi penekanan Yang utama Kepada Elemen Kerohanian Jadi Waktu Kerohanian ni Keedah yang pertama Yang boleh digunakan Adalah Dengan Berdoa So doa ni Adalah Sangat penting lah Sebelum pandemik pun Kita memang dah berdoa So waktu pandemik ni Wabak ni berlaku Kita kena lebih-lebih Lagilah berdoa So ini bukan sahaja Boleh diamalkan oleh Buapa Bahkan Semua individu muslim Kita perlu berdoa Kerana ia adalah Suatu senjata Dan juga kekuatan Bagi kita nak Menghadapi Wabak ini Okay So doa boleh diamalkan Apa yang ada dalam Al-Quran Dan apa yang ada dalam Hadis Dalam sunnah So kalau kita lihat kan Kalau nak Disharekan kat sini Kalau di Di Malaysia sendiri Dia Kalau ada dalam TV tu Televisyen Dia setiap sejam tu Dia akan Adanya bacaan Surah Al-Fatihah Dan doa-doa Seperti So setiap sejam So bila kita lihat TV tu Kita akan Sedarlah kan Lepas sejam tu Kita akan Baca sekali Surah Al-Fatihah Dan juga aminkan doa Okay So seterusnya Antara kerahannya Kita boleh amalkan Adalah solat berjemaah Macam tadilah Solat berjemaah tu Kita tak mampu Untuk Lakukan lima-lima Waktu tu Jadi kita cuba ambil Waktu maghrib Dengan isyak sahajakah Kan Solat berjemaah bersama Dengan ahli Keluarga Supaya dapat kekuatan bersama Kemudian baca Al-Quran Baca Al-Quran ni Banyak sembihan dia Bukan sahaja di Akhirat Bahkan di dunia sendiri Mendapat ketenangan Peran tu sendiri adalah Muqtizat yang perlu Dipelihara lah Untuk kita semua Okay Kemudian dengan sedekah So sedekah ni Kita dapat Bantu orang lain Kan Ada ahli keluarga kita Yang Yang apa ni Yang terlibat dengan COVID-19 So kita berikan sedekah Bukan sahaja dapat Bersihkan harta Bahkan dapat Membersihkan jiwa kita Kemudian Dia menjadi satu Jalan keluar lah Jalan keluar daripada Masalah Okay Keedah yang kedua adalah Mendalami ilmu So ilmu ni Luas Ilmu ni banyak Islam tu sendiri Sangat memantingkan Kepada ilmu Kalau kita lihat Dalam surah Surah Ayat itu Menunjukkan bahawa Antara salah satu Method untuk Mendapatkan ilmu Adalah dengan Membaca Nak menunjukkan bahawa Pentingnya ilmu itu Dalam Islam So ilmu ni banyak Ilmu bersifat Keduniaan ada Ilmu akhirat pun Ada Jadi kita Sebagai ibu bapa Dan mana-mana individu Sendiri perlu Sentiasa menggalakkan Diri untuk Mendalami ilmu Kalau disedut Ibu bapa Boleh Kuatkan lagi Dengan ilmu Keseberlagaan Dan tahu cara Bagaimana nak Janakan tanggungjawab Apa nafkah yang Sebetulnya Yang sepatutnya Diberikan kepada Anak dan Isteri Bagaimana nak Jadi bapa yang Baik Bagaimana nak jadi Ibu yang cemelang So itu teknik Teknik tu ada Diajarkan oleh Multibator Ataupun Daripada ustaz-ustazah Kita boleh Cari benda Daripada program-program Dan bengkel Kekuargaan Kemudian yang ketiga Adalah penyusunan waktu Okay Ni saya cakap tadi Kita dekat rumah ni Mungkin 8 hingga 5 8 pagi hingga 5 petang Kita sambil Bekerja Dalam masa yang sama Juga kita Nak pantau Anak-anak kita Belajar So macam mana Kita nak uruslah Waktu tu Okay dalam konteks ni Apa dicadangkan oleh Ini guru saya lah Guru saya cadangkan Ada perlu ada Waktu me time tu Me time tu Maksudnya Sebelum kita Digalakkan adalah Pada waktu subuh Sebelum solat subuh tu Dalam 2 jam Sebelum solat subuh tu Kalau di sini Subuhnya Pukul 6 pagi So dalam pukul 4 pagi tu Kita dah boleh Bangun awal dah Waktu tu lah Kita buat Kerja kita Nak menulis ke Nak membaca ke Kalau kita dalam Bidang akademik ni Mungkin time tu boleh Mengarah makalah Kan Pukul 4 pagi Sebab anak-anak semua Dah ahli keluarga Semua tidur Jadi waktu tu adalah Waktu kita boleh Fokus dan fresh Untuk kita buat Kerja Tapi tips dia Kena tidur awal lah Dalam pukul 10 Malam tu Dia kena tidur awal Supaya pagi tu Kita tak rasa Mengantuk Dah cukup lah Untuk dia tidur Okay kemudian Keadaan yang keempat Adalah counselling Ataupun nasihat Dalam proses ini Waktu COVID-19 ni Ada beberapa Talian yang diberikan Oleh counsellor Supaya Cara untuk kita dapat Counselling tu lah Kan Kalau rasa macam tertekan Kita tak tahu Nak buat apa Kita cuba Contact Nombor tersebut Untuk dapatkan Counselling Bagaimana cara dia Panduan dia kan Dalam masa yang sama Kita cuba cari Pandangan daripada Motivator Ataupun daripada Ustaz-Ustazah Daripada media sosial Yang banyak sekarang ni Yang dikongsikan daripada YouTube Daripada Facebook Kita cuba dengar Apa ni Kuliah ceramah agama tu Supaya dapat Memberi Satu panduan Daripada kita Bagaimana cara nak Uruskan rumah tangga Dan Kalau kita Boleh dapatkan Nasihat Daripada rakan-rakan Juga Amat Digalakkan lah Tapi kena cari Nasihat rakan-rakan Yang baik lah Rakan-rakan yang Kita percaya Supaya sekarang ni Kita tak nak Benda yang Di luar jangkaan Pula berlaku Kan Okey kemudian Yang kelima adalah Persekitaran positif Persekitaran positif ni Adalah sokongan pasangan Ataupun Andi keluarga Kan Sekarang ni Bukan bapa sahaja yang Bekerja Tapi ibu juga ada Bekerja Kan So ibu dan bapa Dua-dua bekerja Dalam masa yang sama Perlu pantau Dan bidik anak-anak Kan Jadi dalam waktu itu Dah menguruskan keluarga So dalam waktu itu Ibu dan bapa ni Kita bahagikan tugas Dengan Dengan tak sama So saling bantu-membantulah Kalau ibu dah masak Dekat Dapur Bapa pula Boleh kemas-kemas Dekat rumah Atau urus-uruskan Baju ke Ikutlah kepada Sesi perbincangan Komunikasi Antara ibu dan ayah Kat situ kan Tapi dalam proses itu Menidik anak Tak boleh dikecualikan Kemudian membina Suasana ceria Dan pergaulan Beser So kat sini Kita mewujudkan Suasana ceria Walaupun kita rasa Stres Ataupun tertekan Di dalam Pekerjaan kita ke Tapi jangan kita Salurkan rasa Tekanan tu Kepada anak-anak pula So nanti dia Dia pula Anak-anak pula Yang akan rasa macam Tertekan Kan So kita Kena pandai-pandai Bahagikan masa Kat situ eh Dan membina Suasana yang positif Kemudian kenal Dan agar hidup yang sihat Jadi bila kita rasa Macam Terlalu banyak kerja Dan stres Ataupun tertekan Kita cuba berhenti sekejap Cuba cari Kepada Bersukan Jogging ke Bedbinton ke Ataupun Main basikal ke Kampangan Kemudian bersihkan rumah Ajak anak-anak semua Bersihkan rumah bersama-sama Supaya dapat Eratkan lagi Bonding Kemudian berkebun Dan juga jaga Pemakanan So itu antara Keedah-keedah yang boleh Dilakukan lah Dalam proses Ibu bapa dalam Dalam masa yang sama Nak menyusun Strategi bagaimana Tak stres Dengan Pandemik COVID-19 Dalam masa yang sama Dalam proses Nak menjadi anak-anak Ketika pandemik Ok seterusnya pak Ok ini adalah statistik Keedah pula Tadi kita dah tengok Punca kan Sebab apa Sebab apa yang utama Menyebabkan Ibu dan ayah Rasa tertekan So ini adalah Bagaimana keedah Yang mereka lakukan So Kalau kita lihat Kepada keedah Keedah pertama Yang dilakukan adalah Adalah berdoa So itu memang Keedah yang Paling mustajab lah Kat situ kan So keedah Berdoa Yang kedua Mereka buat juga Melakukan solat Secara sempurna Cuba solat berjemah Juga bersama dengan anak-anak Membaca Al-Quran Muhar sabah diri Kemudian menjaga Perhubungan Kemudian tahu Untuk kontrol Keuangan Dalam Tempoh COVID ni Kemudian Mencari Program-program perlahanian Daripada media sosial Mendapatkan Mendapatkan Bantuan atau Persokongan Daripada pasangan Anak-anak keluarga Dan juga Melakukan Sedekah Dalam proses untuk Kurangkan rasa tekanan Dan Stres waktu MCO Dalam proses Mendidik anak-anak Okey Setelah Okey Jadi saya rasa Itu sahaja Tunggu dekat sini Saya ada berikan Satu e-book Percuma Kalau di Indonesia Dia sebut gratis Gratis E-book gratis So ini saya Susunkan bersama Dengan kawan-kawan saya Di Di UITM Dr. Tips Berkenaan Bagaimana cara Untuk mengatasi Tekanan Psikologi Ibu bapa Menurut perspektif Islam Walaupun Dia Dihaskan kepada Ibu bapa Tapi Individual lain Semua boleh Untuk Daksanakan Kaedah ini Sebab ini adalah Menurut perspektif Islam Kita susun secara Ringkas sahaja Supaya Ibu bapa Tak rasa Stres Nak baca Ini kan So ada ringkas Doppel tips Dekat dalam Ada beberapa Mainan Jadi bolehlah Tekan link Itu dan boleh Dapatkan Download Dan macam Okey Seterusnya pak Saya rasa Dah habis kot Jadi kesimpulannya Cabaran tekanan Dalam pendekatan Anak Semasa Pandemik Memang Realiti berlaku Tetapi Boleh diuruskan Dengan kesiapan Ibu bapa Melalui cara-cara Tertentu Antaranya yang telah Kita bincangkan Dengan perkara tadi Terus sahaja Perkuasaan saya Wabidai Tafu Wabidai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya Terima kasih Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut Bara saya bisa didengar ya Pak Mandiratul Bisa Alhamdulillah Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulullah Yang dimuliakan Sahabat saya, Pak Dutul Rizai Sahabat saya, Pak Amar Rizai Terusnya rakan-rakan pemerintah Pak Nainun, Pak Rashidi Pak Wiwi Dr. Ibu Izzah Nurul Aida Alhafizah Dan juga Pak Imam Wahidi yang bersama-sama dalam Menjawabkan program Pada pagi ini, webinar internasional Membangun komunikasi pendidikan Di masa pandemik Jadi insyaAllah secara ringkas pada pagi yang penuh Keberkatan ini, saya akan share Satu tajuk yang fokus iaitu Membangun komunikasi pendidikan Spiritual dalam menghadapi Pandemik COVID-19 Jadi sebelum kita lanjutkan Mohon insyaAllah Pak Rashidi untuk Sharekan materi yang telah saya kirimkan Lewat Saya tak boleh nak share dari sini Alhamdulillah ini tajuk yang Saya akan berhurai Apa yang telah disampaikan tadi oleh Dr. Izzah Aida Sebahagian juga ada terkandung dalam Perbincangan kami Jadi insyaAllah kami saling Kukuh mengukuhkan Kebetulan Bidang kami PhD-nya hampir sama Iaitu bidang Keluarga Pendidikan dan komunikasi Jadi insyaAllah Saya akan Top up Menambah apa yang disampaikan Saya oleh Dr. Izzah Dan yang boleh kita Manfaatkan secara bersama InsyaAllah Next Sebagai pengenalan Seperti yang kita maklum Dunia dikejutkan Bermula 2019 Apabila Wuhan Telah mendapat Satu Ketaka penyakit ini Jenis nama disebut COVID-19 ini Bermula Disember 2019 itu Kemudian telah Diasahkan oleh WHO World Health Organization March 2020 COVID-19 ini Telah dijadikan sebagai Pandemic Jadi bila sebut Pandemic ini Satu perkara yang Ada dalam masyarakat Yang mahu tidak mahu Kita terpasah harungi Dengan Penuh Berhati-hati Walaupun demikian Sebenarnya COVID-19 ini Seperti yang kita Alami pada hari ini Memberi Pelbagai bentuk Ancaman Sama ada dalam Education Pendidikan Ya Kalau tadi telah dibentangkan oleh Pak Wili dan sebagainya Dalam pendidikan Kalau dahulu Kita tidak ada Google Meet Kita tidak ada Menggunakan Whatsapp Kita tidak ada gunakan Facebook dan sebagainya Tapi hari ini Telah mula digunakan Kemudian Family life Kehidupan Berkeluarga Sahabat ini telah disentuh Dengan cukup Panjang lebar oleh Izzah Aida Bagaimana Family terkesan Dan juga dengan Public health Kalau kami di Malaysia Untuk pengetahuan Sahabat-sahabat Rakan-rakan di Indonesia Semalam sahaja Jumlah Mereka yang terkesan Kerana Pandemic ini Kerana COVID-19 ini Berjumlah Berjumlah Lebih dari 18,000 orang Itu Menunjukkan Satu Angka yang Cukup-cukup Menakutkan Kami yang berada Di Malaysia ini Khususnya Oleh itu Pelbagai perkara Yang telah Diimplementasikan Oleh Pemerintah Misalnya Mengadakan MCO Kita di sini Dipanggil sebagai PKP lah Pergerakan Kawalan ya Kemudian Certain SOP Peraturan-peraturan Yang Mahu Tidak Mahu Setiap Rakyat Mesti Wajib Mematuhinya Dan Lantas Akhirnya Lahirlah Satu bentuk Norma Baharu Dalam Dalam Kehidupan Sebagai contoh Kalau sebelum ini Kita mau ke Hotel Sebagai contoh Bila-bila masa saja Kita boleh pergi Tapi hari ini Tidak Sebagai misal Kalau sebelum ini Kita mau Pergi ke Post office Bila-bila masa saja Kita boleh pergi Tapi pada hari ini Tidak Dia sudah ada Buat temu janji Dan sebagainya Jadi ini menjadikan Kadang-kadang Kalau Seseorang itu Tidak berupaya Untuk menyusun Ya Perasaannya Rasa marahnya Rasa cemas Dia akan Mengakibatkan Banyak perkara-perkara Yang negatif Okey next Slide seterusnya Okey permasalahan Ya Seperti yang kita maklum Pada pagi ini Lebih Lebih memfokuskan Tentang komunikasi Dan spiritual Tapi saya nak Sebut secara umum Terbeda dulu Bila telah berlaku Yang pandemik ini Pelbagai perkara Yang menjadi Persoalan Khasnya Dalam konteks Kita di Asia Tenggara Ini Kalau dalam contoh Ini saya berikan Di Malaysia Ya Dengan Berapa ramai Peratusan Orang yang Tidak ada kerja Yang diberhentikan kerja Kemudian kerja Yang mendapat Separuh gaji Kemudian kita Pula berhadapan Sekarang ini Dengan vaccination Program Bukan sekadar Di Malaysia Saya fikir Di mana-mana tempat Juga ada Ada yang menyokong Program vaksinasi Ada yang menentang Program vaksinasi Pelbagai Kemudian bagaimana Pula berlakunya Ataupun keperluan Kepada mental Wellbeing Social wellbeing Spiritual wellbeing Termasuklah Economic wellbeing Ya Bagi sesebuah Keluarga Tadi Alhamdulillah Dr. Izzah Telah bentangkan Kajian yang telah Dilakukan Dan saya juga Telah lakukan Beberapa buah Kajian secara Khusus Di Malaysia Sebagai contoh Kalau boleh saya Sebutkan di sini Iaitu Pandangan Masyarakat awam Terhadap Membantu Jiran tetangga Yang berhadapan Dengan masalah Ekonomi Sepanjang COVID-19 ini Dan Dapatan yang Kita perolehi Ya Majoriti Alhamdulillah Bagi yang Muslim Mereka rela Membantu Kerana Mereka yakin Bahawa Membantu itu Adalah salah satu Dari tuntutan agama Ya The more we give The more we get Alhamdulillah Itu dapatan yang Cukup melunakkan kami Sebagai researcher Dalam konteks Di Malaysia ini Kemudian yang berikut Terkenaan psikologi Yang meliputi Rasa takut Ya Ya Pasal cemas Tertekan Bimbang Dan murung Ini yang berlaku nantinya InsyaAllah Di akhir slide ini nanti Saya akan kemukakan Beberapa pendekatan-pendekatan Yang digubal Boleh Jakim Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Yang bekerjasama dengan Pihak Universiti Malaya Universiti Malaya Dan Saya juga baru-baru ini Telah dimohon Oleh pihak Jakim sendiri Untuk merungkai Ya Menyediakan Garis dasar Penggunaan Media Baharu Khasnya Dalam elemen Kita menghadapi Wabak COVID-19 ini Dewasa ini Jadi insyaAllah Kajian itu Sedang berlangsung Dan kami mengharapkan Dapatannya nanti Akan Menunjukkan Dapatan yang boleh Kita membantu Masyarakat Khususnya di Malaysia ini Bagaimana Menghadapi Permasalahan Ataupun Dugaan-dugaan Sepanjang COVID-19 ini InsyaAllah Baik next Slide yang berikut Ini adalah contoh Burayan tentang Permasalahan yang Kita hadapi Saya fikir sama saja Di Malaysia pun Mungkin di Brunei pun Sama Mungkin di Negara rakan kita Indonesia pun Sama juga Ya Laitu kebanyakan Pertugas Barsan hadapan Peran lainnya Kita sudah berada Dalam keadaan yang Cukup lelah Pada hari ini Ya Tidak dinafikan Kalau merujuk Pada keluarga saya sendiri Ada dua orang Tiga orang Adik-peradik saya Keluarga saya yang Memang menjadi Peran lainnya Memang Bila kita tanya Dia memang Melepihkan Ya Kemudian Masalah depresi Stres Murung Bimbang Anxiety dan sebagainya Memang berlaku Itu juga dengan Masalah misalnya Mengenalpasti Kefungsian diri Apa yang dimasukkan Dengan kefungsian diri Ialah Apabila Ya Masyarakat Yang tidak bersedia Tapi Ataupun melayari Permasaan Covid-19 ini Maka disinilah Tadinya Terlalu banyak Masalah-masalah Yang mungkin Timbul Dalam kalangan Keluargaan Mungkin muncul Penderaan Dalam kalangan Sekolah Pelajar-pelajar Sekolah SD Ataupun SMA dan sebagainya Kalau kami di sini Sekolah rendah Sekolah menengah atas Dan sebagainya Juga pelbagai masalah Bagi family Yang tak mampu Menyediakan Alat-alat bantu Untuk mengajar Menimbulkan Satu isu yang besar Bagi kami Di negara Malaysia Pada hari ini Okay next Slide yang berikut Baik Saya perincikan lagi Kalau tadi Dalam slide Dr. Iza Aida Telah menyatakan Ini antara isu Dan saya tampilkan Yang mana Isu Pembunuhan Diri sendiri ini Ataupun Self-committing Suicide ini Menjadi satu Isu yang besar Pada hari ini Ini laporan yang Dikeluarkan oleh PDRM Polis Geraja Malaysia Kalau Bapak Ibu Boleh lihat Bayangkan Pada tahun 2020 Sejumlah 631 Kes bunuh diri Berlaku Tetapi Sehingga Mei 2021 Baru Setengah tahun Untuk tahun 2021 Jumlahnya Sudah mencapai 468 Dan yang lebih Menyedihkan di sini Bukan sekadar Yang bukan Beragama Islam Tetapi ada juga Dalam kalangan mereka Yang terlibat dengan Membunuh diri ini Alah dari kalangan Muslim itu sendiri Ini menjadi satu Perkara yang Cukup merisaukan Kami Di Malaysia Saat dan Kala ini So itulah Dilaporkan oleh Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Dato' Sri Ambul Jalil Hatan Sepanjang Tiba 2019 Hingga Mei 2021 Digabungkan Sejumlah 281 Orang Lelaki Bunuh diri Berbanding dengan 1427 Orang Perempuan Atau wanita Kita nampak kan Dia punya Julat perbezaan Yang cukup ketara Berbanding yang Lelaki Compare Banding dengan Yang perempuan Jadi di sini Tekanan Ya Melalui dapatan ini Kita melihat Tekanan Seolah-olah Banyak Dihadapi oleh Tauh wanita Ya Baik Next Let berikut Okey Ini komunikasi Yang telah dibentangkan oleh Pemerintah kita yang awal tadi Saya tidak Fikir saya akan Ulang semula Yang telah dibincangkan oleh Pak Imam tadi ya Memang komunikasi ini Secara rumusnya Ialah saya boleh kata Komunikasi adalah Satu kegiatan untuk Berkongsi Berkongsi perasaan Berkongsi sesuatu Berkongsi perkataan Berkongsi kefahaman Dia ada sender Pengirim Dan dia ada receiver Penerima Cuma dalam konteks Pada hari ini Ialah bagaimana Komunikasi Pendidikan Spiritual Yang mesti Kita Tengkatkan Kerana Dalam Manusia ini Yang tergolong Ataupun Yang terkandung Kalau mengikut Apa-apa pendidikan Negara di Malaysia ini Ya Kita fokuskan Kepada empat perkara Jasmani Emosi Rohani Dan juga Intellectual Jadi rohani juga Yang disimpulkan Di sini Perkara-perkara Dalaman Yang perlu Diperkukuhkan Oleh setiap Manusia Dalam Sepanjang Pandemic ini Kerana Kesempurnaan Menjadi seorang Insan itu Tidak hanya Meliputi Sempurna jasmani Malah Keempat-empat Perkara itu Mestilah Sempurna Dan Seimbang Okey Next Yang ini adalah Communication skill Yang tadi telah diuraikan oleh Pementerian awal Saya tak bacakan Okey Next Yang berikut Harapan negara Malaysia Untuk ketolok ibu Sahabat-sahabat Rekarakan Prof Buruktur Di Indonesia Dan di mana Jua kita berada Untuk kontes Negara Malaysia Kita mahu Mujudkan Yang disebut sebagai Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 Iaitu di mana Pihak pemerintah Malaysia Ingin membina Model Sosial Yang seimbang Yang mana Yang seimbang ni Bermaksud Seimbang dari sudut Jasmani Emosi Dan rohani Jadi di sini Bila sebut rohani itu Menjadi salah satu Tujuan yang utama Bagi pihak pemerintah Maka sudah semestinya Komunikasi Yang sempurna Yang baik Yang seimbang Yang mampu Menyetarakan Yang mampu Menyeimbangkan Pembangunan Spiritual Masyarakat Menjadi satu Tuntutan Yang tidak Boleh Tidak Mesti Diutamakan Dalam konteks Negara Malaysia Misalnya pada Pada hari ini Okay next Parashidi Slide yang berikut Okay Apa yang ingin Dibangunkan oleh Wawasan Sejahtera Malaysia Ini Dia selaras Sebenarnya dengan Tuntutan World Health Organization Yang mentarifkan Kesihatan itu Bukan hanya Sekadar kita Tidak sakit Tetapi Sebenarnya Mestilah sihat Sudut fizikal Sihat sudut mental Dan juga Sihat emosi Termasuklah Spiritual Jadi Keempat-empat Kelompok ini Perlu berada Dalam keadaan Yang siap-siaga Yang sihat fizikalnya Kalau tadi Disebut bagaimana Fizikal itu perlu dijaga Terutakala Pandemik Mentalnya Bagaimana Mental itu Perlu dididik Perlu di Dipupuk Supaya Sentiasa Berada dalam Keadaan yang sihat Emosi Begitu juga Dengan spiritual Barulah Keempat-empat Elemen ini Digabung Barulah disebut Oleh World Health Organization Sebagai Kesihatan Sihat yang Sebenar Ini yang kita harapkan Okay next Slide yang berikut Okay secara Realiti Bagaimana Seseorang individu Menghadapi Tekangan Semasa Berhadapan dengan Pandemik 19 Dalam kajian Yang dibuat oleh Center of Disease Control And Prevention 2020 Antara perkara Yang menjadi Penentu Kepada Kemampuan Seseorang individu Untuk Berjaya Melalui Suasana Pandemik pada hari Termasuklah Latar belakang Latar belakang diri Ya Latar belakang diri Termasuklah Pendidikan Latar belakang keluarga Latar belakang Apa yang mereka ada Apa yang mereka miliki Bagaimana dengan Sokongan yang Sokongan sosial Yang wujud Ya Adakah Apabila kita Bekerja work from home Ya Bila kita Sendiri Sendiri Tidak bergabung Dengan rekan-rekan lain Bagaimana Sokongan sosial Boleh diwujudkan Bagaimana pula Keadaan kewangan Ya Kalau di negara Malaysia ini Alhamdulillah Pihak pemerintah Cuba dengan Saya mungkin Memberikan Bantuan-bantuan Kewangan Bantuan makanan Dan sebagainya Kemudian Latar belakang Kesihatan Dan juga Latar belakang Emosi Termasuklah Faktor Community Di mana Seseorang itu Berada Jadi elemen-elemen ini Yang menjadi Satu perkara Yang mesti Dilihat Oleh setiap Kita Supaya nanti Realiti yang kita Hadapi ini Kita boleh mampu Ya Berhadapan Kita mampu Melayari Sebab Pada hari ini Kalau mengikut Practitioner-practitioner Kesihatan Menyebut bahawa Pandemik COVID-19 ini Ataupun COVID-19 ini Sudah berada Dalam lingkungan Masyarakat Dan kita kena hidup Bersama dengan Pandemik Yang mana Kalau nak hidup Dengan selamat Mestilah Dipenuhi Dengan Tata cara SOP Standard Operational Prosedure Yang telah Ditetapkan InsyaAllah Itu yang Kita harapkan Ok next Slide yang berikut Ini saya sebut tadi Sebagai seorang manusia Kita mahu yang Serdah dan Sergas Yang seimbang Jasmani Emosi Spiritual Rohani Dan juga Intelektual Ok next Contoh di Malaysia Apa yang telah dilakukan Ini sebagai Permisalan Jun 2021 Laporan oleh Ketua Unit Spiritual Dan Ketihatan Hospital Sungai Buloh Dr. Ahmad Fahmi Ahmad Syahrir Menyebut bahawa Penjagaan rohaniah Sepanjang pandemik ini Merupakan salah satu Perkara yang amat penting Contoh Ada Suami Atau ada isteri Yang kehilangan Pasangan hidup Dua-dua Terkena Musibah COVID Yang seorang Meninggal dunia Yang seorang Bagaimana mereka Harus meneruskan Kehidupan Jadi bantuan Nasihat Kaunseling Nasihat Menghukuhkan Spiritual ini Telah dilakukan Oleh banyak agensi Sebagai contoh Kalian MyK COVID-19 Yang ditubuhkan oleh Jakim Jabatan Pemaduan Islam Malaysia Yang mendapat Dokongan Yang mendapat Sokongan Yang cukup mantap Yang cukup ampuh Dari Jabatan Khakiman Syariah Malaysia Dan Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan Maka MyK COVID-19 Ini Alhamdulillah Setakat hari ini Berjaya Memberikan Hikmat Nasihat Bimbingan Berkenaan dengan Sebarang isu Khasnya Yang related Dengan COVID-19 Isu Kekuagaan Contohnya Isu Kerohanian Dan tekanan Emosi Kalau tadi Misalnya dalam Kajian yang Dr. Izzah Belaksanakan Memang benar Kedapatan Sebab saya sendiri Sebagai salah seorang Yang dimanahkan Dalam masyarakat Di sini Memang Sepanjang COVID-19 Ada masalah Kekuagaan Ada masalah Penderaan Dan sebagainya Itu berlaku Turut dilaporkan Oleh Jabatan-Jabatan Agama Islam Yang berdekatan Baik Next Dr. Rashidi Slide yang berikut Jadi strategi Yang kita harapkan Untuk mengumpulkan Spiritualitas kita InsyaAllah Gaya hidup yang sihat Bagaimana kita Menghadapi Kita kena bersahabat Dengan alam Kita kena meredui Apa yang telah Diberikan kepada kita Kita kena pasrah Gaya hidup yang sihat Misalnya bagaimana Kita melayari Hidupan harian kita Sebagai seorang Islam Yakin Alhamdulillah Gaya penyusunan masa Kita telah ditetapkan Oleh agama kita Yang cukup Baik Yang cukup sempurna Kemudian bagaimana Kita menggunakan Media masa Secara tertimpin Sebab itu Saya katakan sebagai Limitasi masa Di media sosial Sebab pada hari ini Tidak dinafikan Apabila semua Menggunakan Bist online Ya Sosial media ini Kalau tidak Dibatasi Akan menyebabkan Gaya hidup yang Amat-amat Tidak sihat Kerana Saya pernah Berbincang dengan Seorang professor Komunikasi Prof Zul Daripada Universiti Islam Sain Malaysia Di Negeri Sembilan Malaysia Pada pandangan beliau Pada hari ini Kita banyak berkomunikasi Secara modern Communicator Iaitu Menggunakan Sosmax Berbanding dengan Tradisional Communicator Yang menggunakan Face-to-face Jadi dalam Dalam kajian Melihat bahawa Sekiranya Modern Times of Communication ini Tidak disusun Dengan cukup baik Maka dia akan Merosakkan Generasi yang akan Datang Kemudian Komunikasi Dua hal yang efektif Yang harus Dikembangkan semula Kita boleh Terhindar Daripada Spiritual Distress Inilah yang Sewajar Ketikankan dalam Masyarakat Khususnya dalam Komunikasi masyarakat Kita pada hari ini Satu contoh Yang saya tekankan Yaitu Kemahiran bertanya Bagaimana pemimpin-pemimpin Masyarakat Pada hari ini Yang perlu memiliki Kemahiran bertanya Apakah masalah Yang dihadapi oleh Masyarakat Jiran Sekitar Tempat tinggal mereka Ini perlu Ditekankan Kerana apa Kalau kita tidak Punyai Suasana Ataupun kita tidak Punyai kepakaran Untuk merasai Simpati Untuk merasa Belas Esan Kasihan Pada mereka Yang terkesan Yang amat-amat Terkesan dengan Pandemic 19 ini Maka Ia akan menyebabkan Hubungan ke Masyarakatan itu Mungkin semakin kendur Hubungan Ketitaan Dalam kalangan Masyarakat itu Mungkin semakin Semakin jauh Hubungan antara Manusia dengan Tuhan Di-Fatiri akan Semakin Menjauh Sepatutnya Kita yang Muslim Kita yakin bahawa Setiap kejadian itu Pasti ada Pada hikmahnya InsyaAllah Okay next Slide yang berikut Ini Counseling Islam Yang ini yang saya sebut tadi Di awal Pembicaraan saya tadi Alhamdulillah Ini yang sedang Dia perkukuhkan semula Dalam konteks JAKIM Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Bekerjasama dengan Guru saya sendiri Profesor Doktor Daripada Universiti Malaya UM Yang mana Ini telah menyebutkan Doktor Profesor Cik Zarina Yang membangunkan Satu konsep Psikoterapi Psikospiritual Islam Yang Menyediakan Bagaimana Spiritual Orang Islam Silah mengembangkan Perkara ini Untuk menjadikan Sebagai satu Yang teras Persediaan sebagai Seorang mahasiswa Yang berjiwa tenang InsyaAllah Baik next Sebelum terakhir Sebagai kesimpulan Sebagai seorang muslim Mau tidak mahu Kita berdoa kepada Allah SWT Dalam kita membaiki Komunikasi kita Hubungan kita Sama manusia Hubungan kita Dengan Allah SWT Komunikasi yang bersifat Vertikal Komunikasi yang bersifat Horizontal Perlu dah diseimbangkan Di sini Kita mencadangkan Dengan konteks Yang cukup Simple Bagaimana Terapi komunikasi Secara spiritual ini Perlulah Meliputi perkara Perkara Atau elemen-elemen Yang saya namakan Di sini pertama Terapi ilahi Bagaimana Kita harus meyakini Wajar meyakini Wajib meyakini Bahawa Allah adalah Kedala-galanya Kemudian bagaimana Terapi malaki Ini juga yang dikembangkan Oleh Prof. Dr. Cik Zarina Tadi yang saya Share Yang saya kongsikan Dengan tuan-tuan Sahabat-sahabat wapak Di Indonesia Bagaimana Malaikat Mengawasi kita Kita kena tanamkan Sifat itu dalam diri kita Supaya nantinya Walaupun kita susah Walaupun Kita berhadapan dengan Pandemik yang sudah Masuk tahun kedua Pada hari ini Hampir dua tahun genap Kita mungkin Seolah-olah terkongkong Dalam rumah kita Terkongkong dalam Daerah kita saja Terkongkong dalam Kejadian kita saja Tapi insya Allah Kita yakin Apa yang kita buat Diawasi oleh para Para malaikat Terapi Al-Quran Terapi Rasul Terapi Ukrawi Dan Terapi Ibadah Ini yang disarankan Bagaimana Oleh spiritual Ataupun Apakah Dari sudut Spiritualitas Islam itu Melihat Solat Melihat doa Melihat zikir itu Merupakan satu ubat Satu ubat yang Paling ampuh Dalam memastikan Menggurkan Kejuan spiritual Orang-orang Islam Pada hari ini Insya Allah Jadi untuk itu Sebagai kesimpulan Yang boleh saya sampaikan Sebenarnya Bila sebut komunikasi itu Umum Bagi mereka yang mengatakan Bahawa komunikasi itu Adalah mudah Perlu diperamati Semula Kerana komunikasi itu Punyai Cerakinan-cerakinan Yang cukup luas Perlu difahami Perlu difahami Dari segi Komunikasi yang bersifat Verbal Verbal Communication Dan juga komunikasi Bersifat non-verbal Communication Jadi bagaimana Verbal dan non-verbal Communication ini Kita gabungkan Supaya nantinya Spiritual Kita Kalau kita sebagai dosen Bagaimana Spiritualitas Anak-anak didik kita itu Sentiasa akan Berada di Tarap yang Baik Tidak merudum Kalau kita sebagai Ketua keluarga Begitu juga Sebagai ketua masyarakat Begitu juga Supaya nantinya Komunikasi yang terpimpin Komunikasi yang sempurna Yang telah disebutkan tadi Oleh Bapak Pemimpin Bagaimana Ahlak komunikasi itu Kawalan lainan Ya Kemudian Balewan Tadi dan Dari mana Sebagian itu Boleh di-applykan Supaya nanti lahir Sebuah masyarakat Yang memahami Komunikasi Khasnya Dalam pendidikan Kita duruskan Kepada spiritual itu Boleh Dijadikan Satu bentuk Yang amat-amat Sempurna Seperti Yang diajarkan oleh Islam itu sendiri Jadi sekarang ini dulu Perkongsian yang saya sampaikan Kepulangan Saya mohon ampun dan maaf Terima kasih Saya ucapkan kepada Pada penganjur Yang sudi Menjemput Dan bersulang kami Untuk sama-sama Terlibat menjaikan Webinar Internasional pada kali ini Sekian Alhamdulillah Taufiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya serahkan kepada Pihak Sampai Masyukur Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Syukran Jazilan Kami sampaikan Kepada Prof Salahuddin Sri Yurno PhD Yang telah Memaparkan Makalah beliau Tentang Membangun Komunikasi Pendidikan Spiritual Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 ini Selanjutnya Untuk Narasumber yang Terakhir Yaitu Kandidat Profesor Beliau adalah Dr. Ngaenun Naib Selamat pagi Dr. Ngaenun Naib Ini akan Memaparkan Makalah beliau Tentang Studi Islam Dan Kreativitas Komunikasi Pembelajaran Di Era Pandemi Kepada Beliau Kami Persilahkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Izzah Nur Aidang Pak Dr. Rashidi Pak Imam Wahyudi Serta Sahabat Moderator Yang Berbahagia Saya Tidak Akan Banyak Berpanjang Kata Untuk Menyampaikan Topik Pada Kesempatan Pagi hari ini Karena Tadi Sudah Sangat Banyak Yang dibahas Oleh Keempat Narasumber Saya Hanya Ingin Mengambil Satu Sisi Karena Kebetulan Saya Dan Mungkin Juga IAI Tafak Covidin Itu Berada Dalam Posisi Yang Sama Yaitu Sebagai Lembaga Yang Di Indonesia Disebut Sebagai Lembaga Yang Mengkaji Studi Islam Tentu Saya Juga Berdoa IAI Tafak Covidin Segera Bertransformasi Lagi Dari Sekolah Tinggi Menjadi IIN Sudah Nah Sekarang Semoga Semoga Bertransformasi Dari IAI Menjadi Universitas Amin Biar Takupannya Kemudian Bidang Bidang Transformasinya Ini Menjadi Semakin Terbuka Lebar Karena Kalau Masih Institut Itu Masih Satu Rumpun Ilmu Kita Berharap Berharap IAI Saya Kira Punya Potensi Besar Untuk Menjadi Universitas Islam Sehingga Kemudian Memiliki Peran Yang Lebih Besar Untuk Memberikan Kontribusi Pada Masyarakat Pertama Saya Ingin Memahami Fenomena Pandemi Ini Dalam Konteks Perubahan Dalam Teori Perubahan Dikatakan Bahwa Perubahan Itu Terjadi Karena Dua Hal Satu Perubahan Yang Terjadi Karena Didesign Jadi Memang Ada Ikhtiar Untuk Membangun Perubahan Yang Saya Usulkan Tadi Menjadi Universitas Saya Kira Adalah Usaha Untuk Membangun Perubahan Nah Tetapi Ada Perubahan Yang Tidak Didesign Tetapi Harus Diterima Sebagai Kenyata Nah Itu Terjadi Pada Kita Hari Ini Di Seluruh Dunia Khususnya Di Indonesia Dan Malaysia Yaitu Perubahan Yang Terjadi Karena Pandemi Perbincangan Kita Tidak Lagi Covid Itu Ada Atau Tidak Ada Saya Kira Itu Perbincangan Yang Tidak Akademis Karena Realitas Betul Ada Aspek Yang Lebih Penting Adalah Bagaimana Bisa Dimasukkan Ke Next Slide Nomor Dua Bagaimana Kita Berpikir Secara Aktif Kreatif Dan Konstruktif Untuk Memahami Terhadap Realitas Pandemi Jadi Kita Tidak Perlu Misalnya Waduh Seandainya Tidak Ada Pandemi Itu Bukan Jara Berpikir Yang Konstruktif Karena Pandemi Sudah Betul Hadir Aspek Yang Lebih Penting Adalah Bagaimana Kita Menyiapkan Diri Kita Melakukan Langkah-langkah Percepatan Saya Katakan Langkah-langkah Percepatan Kenapa Karena Sampai Hari ini Saya yakin Itu Dimanapun Di Perguruan Tinggi Belum Semua Belum Semua Dosen Dosen Dan Mahasiswanya Itu Siap Dengan Pembelajaran Online Padahal Kalau kita Membaca Tren Kecenderungan Riset-riset Tentang Pandemi Ini Pandemi Tidak Selesai Sampai Tuntas Pandemi Hanya Bisa Dikendalikan Dan Kita Akan Hidup Dalam Kehidupan Termasuk Pembelajaran Yang Beradaptasi Dengan Pandemi Makanya Pembelajaran Secara Online Itu Akan Digunakan Walaupun Tentu Tidak Lagi Sebanyak Era Sekarang Kementerian Agama Sudah Mengeluarkan Surat Tentang Pengkajian Kemungkinan Pembelajaran Offline Di Bulan Oktober Jadi Bulan Depan Sudah Dimungkinkan Untuk Pembelajaran Offline Tapi Dengan Sarat-sarat Dan Protokol Kesehatan Saya Membaca Kebijakan Ini Apa Sebagai Upaya Untuk Menjalankan Pembelajaran Secara Offline Tapi Online Tidak Akan Berhenti Mungkin Ini Sistem Kombinasi Atau Blended Sistem Dimana Pembelajaran Tetap Jalan Semuanya Nah Itu Berarti Kedepan Kedepan Pembelajaran Online Itu Bukan Lagi Sesuatu Yang Dibutuhkan Karena Terpaksa Tapi Dia Akan Menjadi Bagian Yang Tidak Terpisah Dari Kehidupan Kita Next Slide Nomor Tiga Nah Apa Yang Mesti Kita Lakukan Apa Yang Mesti Kita Lakukan Ya Kita Melihat Aspek Yang Fokus Saja Fakultas Fakultas Jurusan Jurusan Yang Ada Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Atau Swasta Tadi Ada Beberapa Yang Sudah Disebut Dr. Iza Karena Beliau Sudah Berkontribusi Dalam Berbagai Seminar Di Beberapa Universitas Islam Negeri Disebut oleh Beliau Di Pekalongan Disebut Di Mana Usunan Galijaga Lalu Usunan Ampel Dan sebagainya Itu Kategorinya Perguruan Tinggi Keagaman Islam Negeri Tapi Ada Yang Swasta Tafak 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 Kufitin Kemudian Beberapa Perguruan Tinggi Yang Lain Mereka Semuanya Ini Bagian Penting Dari Studi Islam Yang Justru Ini Yang Dikatakan Pak Rizal Akbar Menjadi Tantangan Apakah Studi Islam Di era Yang Seperti Sekarang Ini Bisa Berkontribusi Dalam Membangun Keilmuan Kenapa Ini Menjadi Tantangan Jangan Membangun Keilmuan Menjalankan Tradisi Pembelajaran Saja Ini Sudah Tantangan Makanya Tadi Pak Rasidi Banyak Berbicara Tentang Sistem Komunikasinya Saya Kira Itu Betul Karena Tantangannya Tidak Sederhana Kita Kalau Berbicara Tentang Pembelajaran Online Ideal Tapi Sudahkah Dilakukan Evaluasi Secara Komprehensif Untuk Kemudian Kita Lakukan Analisis Bersama Kita Mapping Lalu Kita Carikan Solusi Atas Setiap Persoalan Yang Pendidikan Islam Di Indonesia Studi Islam Di Indonesia Saya Kira Itu Sesuatu Yang Unik Saya Kebetulan Fokus Mengkaji Tentang Studi Islam Dibandingkan Dengan Dengan Negara Yang Lain Itu Tentu Berbeda Termasuk Dengan Tetangga Kita Di Malaysia Ada Hal Unik Yang Berbeda Karena Misalnya Setiap Perguruan Tinggi Yang Maju Dalam Kajian Saya Itu Mesti Punya Keunggulan Pada Konteks Lokal Ini Justru Aneh Konteks Lokal Tapi Menjadi Keunggulan Iaita Papu Fitin Dengan Budaya Melayunya Kalau Ditulung Agung Dengan Islam Jawanya Di Surakarta Dengan Kajian Naskah Naskah Kraton Sesuatu Yang Lokal Itu Justru Menjadi Basis Keunikan Menjadi Basis Keunikan Yang Sekarang Ini Tidak Mudah Dilakukan Lagi Bagaimana Mengkaji Naskah Naskah Misalnya Islam Jawa Di Era Pandemi Ini Karena Perpustakaannya Tutup Ini Menjadi Tantangan Tantangan Sementara Belum Dilakukan Digitalisasi Terhadap Semua Naskah Karena Harus Dilakukan Dengan Sangat Hati-hati Karena Naskahnya Sudah Sekian 100 Tahun Dan Rawan Terhadap Kerusakan Nah Di Aspek Inilah Maka Yang Perpustakaan Perpustakaan Apa Itu Relasi Hubungan Emosional Antara Dosen Dan Mahasiswa Yang Hubungan Itu Tidak Hanya Hubungan Saya Sebagai Dosen Anda Mahasiswa Tapi Yang Tadi Disampaikan Profesor Suyurno Apa Itu Hubungan Spiritual Hubungan Spiritual Ini Menjadi Basis Yang Menguatkan Maka Saya Sangat Setuju Tadi Bahwa Komunikasi Spiritual Harus Diperkuat Bukan Hanya Dalam Konteks Pandemi Tapi Ini Dalam Konteks Membangun Tradisi Membangun Tradisi Itu Harus Dikokokan Betul Karena Itu Menjadi Sesuatu Yang Menyangga Keberadaan Pendidikan Kita Pendidikan Kita Karena Pendidikan Kita Tidak Beraliran Positivistik Yang Mengabaikan Hal Semacam Itu Justru Pendidikan Kita Adalah Pendidikan Yang Basisnya Spiritual Komunikasi Spiritual Itu Penting Untuk Dikuatkan Next Oke Lanjut Aja Jadi Kalau Kita Lihat Ini Ada Pernyataan Menarik Dari Sastrawan Aja Dia Bilang Begini Banyak Orang Yang Menghabiskan Waktu Berdinamika Di Dunia Maya Karena Kecewa Dengan Dunia Nyata Saya Kira Tulisan Ini Betul Karena Ditulis Sebelum Pandemi Tapi Ketika Melihat Kita Sekarang Ini Saya Kira Ini Kita Harus Mengevaluasi Dan Melihat Dalam Cakupan Yang Berbeda Saya Tidak 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 Yang Yang Awalnya Hanya Dari Empat Negara Asing Dari Filipina Dari Malaysia Dari Thailand Lalu Dari Brunei Sekarang Ini Sudah Tersebar Dari 21 Negara Kenapa Potensinya Sedemikian Besar Karena Pandemi Pembelajarannya Dilakukan Secara Online Selalu Ada Hikmah Betul Ya Kata Pak Rektor Tadi Selalu Ada Hikmah Dari Setiap Peristiwa Tinggal Kita Menyikapinya Secara Kreatif Next Nah Ya Mengapa Amnikasi Pendidikan Itu penting Ya Kalau Kita Ini Contoh Sederhana Ada dosen Pinter Sekali Alat-alatnya Lengkap Tapi Dia Tidak Pandai Menyampaikan Secara Lesan Tidak Menguasai Metode Pembelajaran Dengan Baik Maka Kuliahnya Tidak Akan Jalan Sesuai Harapan Jadi Sesungguhnya Komunikasi Itu Kunci Maka Komunikasi Pendidikan Sangat Penting Yang Kedua Komunikasi Yang Bagus Itu Bisa Membuka Pengetahuan Dan Pemahaman Para Sesua Kalau Komunikasinya Menarik Sesuatu Yang Sulit Itu Akan Menjadi Mudah Ditangkap Ini Sesuai Dengan Apa Yang Saya Sampaikan Sebelumnya Komunikasi Itu Sebenarnya Kunci Atau Metodologi Untuk Memudahkan Orang Membangun Pemahaman Dosen Yang Mampu Menguasai Komunikasi Pembelajaran Dengan Baik Akan Mudah Diterima Materinya Oleh Para Mahasiswa Nah Yang Ketiga Di era Sekarang Ini Multimedianya Harus Disiapkan Ya Harus Disiapkan Dengan Baik Bukan Hanya Persoalan Bagaimana Bisa Mengoperasionalkan Tapi bagaimana Tetap Bisa Aktif Berdialog Ketika Menggunakan Media Dan Ini Tidak Mudah Maka Betul Saya setuju Dengan Pak Rizal Tadi Google Classroom Tidak Tidak Komunikatif Karena Tidak Ada Kontrol Antara Dosen Dengan Mahasiswa Yang Bagus Memang Harus Kombinasi Google Classroom Itu Sebagai Ruang Untuk Menyimpan Data Ruang Untuk Mengunci Hadiran Tapi Kalau Pertemuannya Kalau pun Tidak Zoom Ya Harus Google Meet Harus Aplikasi Aplikasi Yang Memungkinkan Dosen Harus Bisa Melihat Mahasiswa Dengan Dan Yang Sinyalnya Kuat Kalau Sinyalnya Lemah Ya Jangan Dipaksa Karena Begitu Dia Membuka Kamera Ya Akan Terlempar Dari Komunikasi Kalau Pengalaman Saya Mahasiswa Yang Ikut Perkuliah Saya Sarat Wajibnya Adalah Kameranya Dibuka Kecuali Sinyalnya Lemah Supaya Kita Tahu Dia Kondisinya Seperti Apa Ini Dalam Membangun Hubungan Komunikasi Komunikasi Tidak Hanya Lesa Komunikasi Gerak Tubuh Itu Juga Bagian Dari Komunikasi Nah Ini Yang Penting Lagi Di Harapan Demi Ini Literasi Informasi Dan Literasi Media Itu Sangat Penting Maka Pemanfaatan Media Tidak Hanya Ketika Google Meet Pemanfaatan Misalnya Kita Kuliah Dengan Instagram Kuliah Dengan Facebook Kuliah Dengan Youtube Dan Sebagainya Itu Penting Sekali Karena Ada Beda Generasi Antara Dosen Dengan Mahasiswa Dosen Masih Tergagap-gagap Dengan Akun Youtube Sementara Mahasiswa Sudah Akrab Dengan Youtube Dosen Baru Menerangkan Tentang Membelajar Apa Tentang Jual Beli Online Mahasiswanya Sudah Banyak Yang Menjadi Pelaku Nah Ini Yang Harus Dijembatan Ini Kesenjangan Ini Ini Yang Sebut Dengan Literasi Media Literasi Informasi Yang Kemudian Proses Komunikasi Dalam Pembelajaran Akan Dapat Berjalan Lajar Jika Jika Semua Pihak Yang Terlibat Di Dalam Komunikasi Itu Memiliki Keterkaitan Informasi Dengan Pengetahuan Pengetahuan Sebelumnya Gampangnya Begini Mahasiswa Itu Tidak Akan Mungkin Bisa Mempelajari Aspek Kalau Dalam Filsafat Aspek Cabang Cabang Filsafat Barat Sebelum Dia Mendapatkan Pengetahuan Tentang Dasar Filsafat Jadi Nyambung Harus Nyambung Mengurut Tahapan Pertahapan Dan Disini Peran Pendidik Terutama Bagian Akademik Untuk Mendesain Kurikulum Yang Melihat Setiap Tahapan Dan Perkembangan Apa Perkembangan Kondisi Mahasiswa Supaya Kira-kira Didesain Bagaimana Ini Secara Pertahap Dan Runtut Dari Sisi Pengetahuan Dan Kemah Next Nah Yang Terakhir Sebenarnya Kunci Komunikasi Itu Pada Integritas Dosen Integritas Dosen Sebagus Bagusnya Materi Sebagus Bagusnya Media Integritas Dosen Itu Aspek Yang Penting Komunikasi Dilakukan Oleh Dosen Dengan Cara Memahami Karakter Mahasiswa Sehingga Bisa Menghasilkan Komunikasi Yang Empatik Tadi Mas Wahyuti Menyebutkan Lima Kunci Tadi Salah Satunya Empatik Empatik Itu Saya Kira Lebih Daripada Simpatik Berbagai Gejolak Di Beberapa Kampus Yang Saya Lihat Di Media Salah Satu Faktor Karena Dosen Atau Pejabat Itu Tidak Memberi Telah Dan Empatik Kepada Mahasiswanya Jadi Itu Penting Yang Kedua Integritas Dosen Itu Perlu Dilihat Dari Bagaimana Dia Mengendalikan Sopan Santun Perkuliahan Ini Penting Sekali Yang Ketiga Komitmen Jadi Mahasiswa Itu Sebenarnya Tahu Bagaimana Akan Tahu Informasi Dari Tahun Ketahun Kalau Anda Kuliah Dengan Pak X Anda Harus Hati-hati Dan Tepat Waktu Karena Beliau Berkomitmen Untuk Mengajar Selalu On time Akhirnya Juga On time Itu Komitmen Tapi Kalau Yang lain Santai Aja Beliau Nanti Pasti Perlambat 30 Menit Nanti Belum Selesai Sudah Selesai Itu Akan Menjadi General Knowledge Pengetahuan Umum Yang Diwariskan Dari Generasi Ke generasi Dan Itu Kaitannya Dengan Integritas Menjelaskan Harapan Nah Ini Jadi Makanya Pada Awal Perguliaan Itu Perlu Diperjelas Apa Yang Yang Akan Dilakukan Apa Yang Menjadi Komitmen Bersama Antara Dosen Dan Mahasiswa Dan Terakhir Itu Itu Akan Dipengaruhi Oleh Integritas Pribadi Dosen Substansi Komunikasi Seperti Itu Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Kami Aturkan Kepada Pak Doktor Ngen 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 Yang Telah Memaparkan Makalahnya Tentang Studi Islam Dan Kreativitas Komunikasi Pembelajaran Di Era Pandemi Kita Doakan Yaitu Pak Doktor Ngen 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 Ini Mudah-mudahan Segera Yaitu SK Profesor Ngen Turun Dan Kita Bersama Bisa Menikmati Lebih Lagi Tentang Kelbuan Dari Beliau Baik Berbagai Judul Makalah Telah Disampaikan Dari Berbagai Tara Sumber Selanjutnya Kami Membuka Yaitu Lima Pertanyaan Kepada Para Pemirsa Yang Telah Mengikuti Seminar Dengan Seren Ini Kami Persilahkan Tidak Kepala Peri Hag Tuk 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 selamat menikmati 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 segala selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sop alat segala selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa bahwa beda generasi, kitab salap tidak bisa diajarkan dengan metode klasik generasi sekarang itu butuh media yang menarik, maka kalau Mas Farouf mau melihat di Youtube sekarang ini banyak sekali Kiai yang mengajar kitab-kitab salap itu dengan memanfaatkan media, jadi beliau di pesantrennya tetap mengajar sorok abandongan seperti biasa membaca kitab, dimahnai tetapi santri dalam makna luas, karena ini kan era digital ini santri dalam makna luas bisa menyimak tetap belajar saya termasuk orang yang belajar dengan cara semacam itu, karena tidak mungkin saya sekarang tinggal di pesantren lagi karena saya sudah berkeluarga saya sudah bekerja daripada malam-malam tertentu ada Kiai-Kiai yang mengajarkan kitab tertentu salah satunya kitab Ehya Al-Muddin ya saya belajar dari situ nah apakah kitabnya tidak, oh cukup kitabnya, substansi kitabnya cukup tapi medianya tolong dipahami generasi sekarang sudah berbeda dengan generasi usia 40 tahun maka dibutuhkan media-media baru yang lebih kreatif santri ditinggal di pesantren kalau tetap hanya dengan mengandalkan pengetahuan yang di pesantren itu ketika nanti selesai dari pesantren keluar kepada masyarakat hidup di masyarakat akan kaget karena kenyataan di masyarakat berbeda sama sekali atau bahkan agak jauh maka menurut saya Mas Faruk santri di zaman sekarang ini kenapa saya berpikir begini ini pernah ada pertanyaan begini dari seorang Kiai ketika kami diskusi Kiai di zaman dulu menjadi Kiai itu karena mereka tinggal di pondok puluhan tahun tinggal di pesantren itu puluhan tahun ada yang 15 tahun ada yang 20 tahun di zaman sekarang akan sulit mencari orang yang seperti itu nah maka yang dipikirkan kemudian apakah tidak ada metode yang bisa mempercepat mempercepat orang untuk mempelajari kitab itu nah itulah yang kemudian melahirkan banyak inovasi tentang bagaimana belajar belajar-belajar tidak hanya kitab ya termasuk belajar Al-Quran ya termasuk belajar Al-Quran itu sekarang kan banyak metode yang mempercepat anak-anak untuk menguasai Al-Quran di zaman saya belajar Al-Quran pakai metode klasik dulu saya tidak tahu Prof. Suyurno pernah mengalami belajar dengan Al-Quran di kampung kayak saya dulu ya itu butuh untuk hatam just 30 itu butuh 3-4 tahun membacanya pelan pelan lama sekali generasi sekarang kalau membaca itu sekian tahun anaknya sudah lari maka intinya sebenarnya adalah kita butuh untuk kreatif menemukan cara-cara baru belajar agama Al-Quran kitab kuning secara lebih menarik itu yang saya sebut sebagai integrasi bahannya lama dengan pendekatan bahan fenomena pembelajaran kayak yang saya tulis ini studi Islam tapi integrasi dengan komunikasi ini sudah kebutuhan orang gak bisa loh di zaman sekarang pokoknya saya ini saja yang lain itu tidak perlu gak bisa kalau kita misalnya belajar kitab kuning kita klasik misalnya kita belajar faksul korek babel buyuk bab jual beli kalau sekarang sudah jual belinya dengan fintech yang di dalam kitab kuning sudah gak ada nah ini kan juga membutuhkan penerjemahan secara kreatif misalnya kita belajar di Fatul Warup lagi saya ambil contoh misalnya bab mas'ul muzahai bab mengusap dua muzah sekarang masjid-masjidnya itu sudah pakai keramik yang gak boleh kita masuk pakai muzah gitu kan nah jadi kita butuh ilmu-ilmu lain yang bisa saling membantu termasuk saya kira tidak hanya bidang pembelajaran kita plastik ya bidang fikih bidang ekonomi bidang bisnis yang lain-lain membutuhkan ilmu-ilmu yang lain supaya kita lebih siap menghadapi dinamika perkembangan yang ada saya kira itu terima kasih baik Pak dokter ada pertanyaan lanjutan Pak bahwasannya pembelajaran secara rennen ternyata belum bisa maksimal dalam memahami materi apa yang telah disampaikan oleh para dewan guru sampai ada istilah yang naik kelas siswanya tapi yang pandai orang tuanya bagaimana solusinya Pak itu seperti yang saya sampaikan tadi yang paling penting saya kira di era sekarang ini komunikasi selama ini seperti yang disampaikan dalam pertanyaan tadi itu kan terjadi karena pihak sekolah misalnya guru-guru itu juga jujur ya dalam riset yang saya lakukan banyak guru belum menguasai media banyak guru belum menguasai media sementara pembelajaran online harus dilakukan apa yang kemudian terjadi ya kemudian guru tidak menjelaskan dengan detail sebagaimana pertemuan tatap muka dengan anak-anak tapi memberi tugas nah memberi tugas dikerjakan saja akibatnya apa anak yang belum mengerti itu kan larinya ke orang tua kalau orang tuanya punya pengetahuan bagus kalau tidak punya ini yang problem ya ini problem dan ini ada saya pengalaman mahasiswa ya yang mengajar di sebuah sekolah dasar kapan hari ketemu saya tanya gimana pembelajaran di era pandemi ini gimana Pak anak-anak yang terutama kelas 1 kelas 2 itu dalam 2 tahun ini banyak yang lupa cara membaca karena orang tuanya juga tidak berpendidikan cara membaca saya lupa ini kan problem serius saya kira maka seharusnya memang seperti pertanyaan ini menarik dilakukan komunikasi intensif tiga pihak orang tua itu juga punya persoalan nah selama ini kan tidak terjembatani datang ke sekolah tidak ada orangnya juga kalau pun ada juga tidak bisa memberi kebijakan secara tuntas maka kemudian yang terjadi nah ini biasanya dalam kondisi terpaksa itu memunculkan kreativitas dalam kondisi terpaksa itu memunculkan kreativitas di tempat saya mungkin ini bisa juga dipraktikkan di kawan-kawan IAI Tafaku Fit di tempat saya mahasiswa KKN yang gak karena kebetulan saya ketua lembaga penelitian dan pengabdian mahasiswa KKN saya itu di pandemi gelombang terakhir ini karena sangat dasar di Jawa itu tidak mencari lokasi untuk lokasi KKN tapi lokasinya hanya di desainnya sendiri kewajibannya dia adalah membuat video setiap dengan durasi waktu tertentu video mendampingi pembelajaran anak-anak SD yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi itu dampaknya ternyata luar biasa karena pemerintah juga tidak meng-cover itu guru-guru juga tidak meng-cover itulah tenaga-tenaga pendidik yang dari perguruan tinggi ini yang justru bisa melakukan seperti itu dalam pertanyaan itu yang pintar orang tuanya bukan hanya pintar orang tuanya stres juga orang tuanya tidak hanya pintar stres juga stres pulsanya stres menjawab ini menjawab pertanyaannya apalagi kalau anaknya sudah SMA lalu pelajarannya katakan matematika fisika itu kan sudah tidak bisa menjawab lagi itu problem real ya Prof Suyurno mungkin di Malaysia saya kira juga sama mungkin ada kesamaan juga pada kasus-kasus semacam itu saya kira begitu Mas moderator terima kasih baik pertanyaan yang ditujukan kepada Bu Dr. Iza Nur Aida Nur Aida dari Ibu Yeni Martina pertanyaannya adalah disini Bu Yeni Martina ini mempunyai seorang anak laki-laki berumur 10 tahun kelas 5 SD pertanyaannya bagaimana cara memberi pengarangan kepada anak agar di saat belajar di rumah dia fokus dan membuat saya keselitan jika pelajaran dia tidak faham dia tidak mahu mengerjakan pelajaran tersebut Bu Dr. Izan Nur Aida baik Bismillah terima kasih kepada Bu Yeni Martina yang telah memberikan satu persoalan yang baik dan di sini sebenarnya dia pun telah pun memberi satu langkah yang baik kita berusaha membuka Google ataupun YouTube maksudnya ada usaha daripada Bu Yeni sendiri bagaimana cara untuk bagi anak-anak ni fokus anak dia untuk fokus dalam belajar so melalui Google dan YouTube sebab banyak perkongsian daripada motivator ataupun Ustazah sebelum-sebelum ni yang membincangkan bagaimana cara dia ok antara cara yang kita boleh yang saya boleh sairankan adalah ini dan kepada semua mungkin ialah kita berkomunikasi bersama dengan anak-anak 10 tahun ni kan so di situ permulaannya kita kena jelaskan pada mereka bahawa belajar ni adalah sesuatu yang sangat penting meskipun kita pandemik kita berada dalam keadaan wabak sekarang ni kita tak boleh nak tinggalkan belajar kena masih perlu belajar kan lepas tu kita jelaskan pada mereka kepentingan belajar dan apa kelebihan nanti bila kita dah belajar dalam masa yang sama juga Bu Yaini boleh mencari jalan-jalan secara kreatif kan macam tadi Pak Ngainun ada berkata kan kaedah-kaedah kreatif yang boleh menarik minat anak-anak ni untuk dia belajar kan mungkin secara mungkin secara yang kreatif tu kita sediakan alat-alat bantuan yang menarik minat dia supaya dia lebih fokus untuk belajar kemudian mungkin anak-anak 10 tahun ni dia suka bermain kan so bila ada dekat rumah dia tak terasa macam nak belajar seperti di sekolah kan so bila di rumah dia akan rasa macam berada di rumah so boleh main tak perlu nak belajar so waktu itu ini boleh kita dah jelaskan tadi dan waktu yang sama kita beri fokus pada anak-anak kita cakap dekat dia dia cakap mungkin kamu boleh fokus kita ambil satu jam je kita minta dia satu jam dia fokus untuk belajar ni lepas tu lepas dah habis fokus tu kamu boleh buat kerja lain kamu boleh bermain dan sebagainya so kita nanti budak-budak anak-anak ini dia akan main set dalam fara dia so kita akan belajar satu jam sahaja lepas ni kita dah boleh rehat dah kita dah boleh main jadi dalam masa satu jam tu kita minta dia fokus dalam pembelajaran dia so dengan itu insyaAllah anak-anak akan rasa macam ada masa dia untuk belajar dan ada masa dia untuk bermain so dia akan lebih fokus lah dekat situ so mudah-mudahan menjawab soalan Bu Yeni tu insyaAllah selanjutnya selanjutnya pertanyaan untuk Ibu juga dari Bapak Denny Surianto dosen Tafaku Fitin pertanyaannya adalah bagaimana untuk lebih efektif memaksimalkan potensi pembelajaran yang bersifat kontekstual ok baik sebenarnya saya cuba untuk nak faham soalan ni tapi dekat bawah soalan dia tu saya boleh faham dia kata pada musim pandemik ni bagaimana untuk lebih efektif kan so masa musim pandemik ni dan di luar pandemik pun sebenarnya kalau kita nak nak dalam jadual kita dan jadual belajar kita tu kita boleh tahu mana satu masa yang fresh dan segar untuk kita belajar kan ada orang dia boleh fresh tiang pagi ok so tiang pagi tu dia akan out out semua tenaga dia untuk belajar bersungguh-sungguh dan fokus ke depan itu ada orang boleh time siang dan ada-ada orang juga boleh time malam jadi kita tengok pemilihan waktu tu penting lah supaya kita dapat fokus yang mana-mana jadi bila waktu yang segar dan fokus untuk kita tu kita boleh buat sesuatu perkara yang penting supaya kerja kita tu cepat siap tapi bila keadaan masa kita kita yang kurang fokus contoh kalau kita fokus adalah waktu pagi dan malam kita tak fokus jadi tiang malam tu kita boleh buat kerja-kerja secara teknikal sahaja so yang tak perlukan banyak tenaga dan fokus di situ itu sahaja yang saya boleh berikan komentar mungkin Prof S ada tambahan ke komen ok sahaja berasal 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 berkenaan dengan persoalan bagaimana kita ingin memaksimumkan potensi pelajaran dan persoalan saya saya juga punya anak 7 orang semuanya masih belajar ada 3-4 orang yang sudah berada di universitas ada seorang lagi yang tongsuh itu masih jadi yang kita lihat untuk memaksimumkan pembelajaran ini paling penting pada masa ialah bagaimana kita telah orang tua tapi kita harus berkolaborasi secara tunsah dengan pihak sekolah itu sendiri kerana bila kita berjaya menghubungkan kita selaku orang tua dengan pihak guru yang mengajar dan kita akan boleh membantu anak kita untuk memaksimumkan pendidikan mereka di rumah ini kerana kalau anak-anak yang berada di sekolah sekolah dasar kalau di isyak kita berada sekolah dasar kalau di sekolah rendah kadang-kadang mereka perlukan memang bantuan yang penuh daripada ibu dan ayah terutama dalam suasana dan sebagai akhir sekali harus kita fahami bahawa pembelajaran secara online menggunakan e-mail online di kandil ini merupakan satu wahana yang terbaharu yang terkini justru selaku ibu dan ayah kita tidak berlari daripada perkara ini mahu tidak mahu kita mestilah memahamkan dari upaya untuk memastikan anak kita itu supaya tidak ketinggalan berbanding anak-anaknya itu pandangan daripada saya wallah terima kasih jawabannya dari dokter izah turaida dan juga ada bapak prof s pandisi yang telah merespon dari pertanyaan yang telah disampaikan oleh para pemerintah yang telah mengikuti seminar kita pada pagi ini dan kami selanjutnya sebagai daripada panditia dan juga kepada para dosen dari fakultas terbihan juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada para narasumber kepada prof s solamudin siurno phd kepada bapak dokter ayinu naim kita doakan beliau mudah-mudahan segera SK nya turut sebagai profesor dan juga bisa lebih banyak lagi berkontribusi untuk bangsa dan negara ini dan juga kami sampaikan terima kasih juga kepada ibu dokter izan nonaida yang telah memberikan yaitu materi kita pada pagi hari ini dan juga kami sampaikan terima kasih kepada bapak dokter rashidi yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa sekali dan juga kami berikan terima kasih kepada bapak imam mayudi selaku dekat fakultas tabia institut agama islam terfakufidin ini dan kali ini akan ditutup oleh bapak rektor Ahmad rozai akbar kepada beliau kami persilahkan terima kasih kepada para apa namanya itu bawa narasumber kalau istilah Dr. Tuan apa namanya istilah kalau di Malaysia pembentang kertas kerja ya ya pembentang kertas kerja terima kasih ya mudah-mudahan webinar kita ini betul-betul memberikan sebuah hasil yang positif dalam merumuskan sebuah tantangan dan peluang di era COVID atau pandemi COVID-19 ini sehingga sebagaimana saya nyatakan pada awal tadi itu bahwa COVID ini merupakan peluang dan tantangan dan kita percaya bahwa COVID ini adalah satu cara Allah untuk memberikan ujian kepada kita oleh karena itu sebagai ulil albab sebagai orang-orang yang pemikir tentu tidak mengambil mudaratnya tapi justru mencari solusi ya karena apapun yang Allah turunkan kepada kita ini pastilah ada faedah atau kemanfaatnya seperti mana dinyatakan di dalam surat Al-Baqarah itu ya Rabbana ma'khalat da'ada batila subhanaka faqina ada benar mudah-mudahan ini salah satu bentuk dan ikhtiar kita dalam mencari rumusan-rumusan dalam upaya untuk merumuskan sembari kita melaksanakan penyelenggaraan pendidikan atau education terutama untuk di era COVID atau yang tadi ini sehingga kita tidak mengambil kira dari kemudaratan yang dimunculkan kalau dulu kita bisa bertatap muka atau bermujawahah secara langsung tapi karena COVID ini kita dihindarkan untuk berkumpul secara ramai kalau dulu kita bermusafah atau bersalaman itu disunatkan bahkan sekarang itu dengan tata cara tersendiri kalau dulu kita melaksanakan ibadah pun tidak ada hambatan atau sebarang hambatan apapun pada saat ini semuanya sudah diatur dan kita melihat itu dari perspektif yang positif atau dari perspektif kemasalahan ini oleh kena itu dari sembari saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh narasumber kita senior kita bapak sebenarnya Pak Ngainu Naim ini dia adalah profesor menurut saya secara secara tersurat dia adalah profesor cuma secara tersurat saja perlu dibantu dengan doa supaya nanti yang tersurat itu lebih cepat dunggung karena untuk mendapatkan gelar atau title profesor tentu saja sangat dibebankan dengan SOP atau apa namanya itu ada prosedur-prosedur yang harus kita ikuti tapi secara konten atau secara hakikatnya ini sudah profesor dia selamat kepada Ngainu yang sangat yang sangat apa namanya puturistik dalam memberikan wacana dan rumusan-rumusan dalam era COVID ini bagaimana komunikasi education yang kita laksanakan ini berjalan dengan baik bahkan ada sebuah perubahan dan perubahan itu seperti mungkin terungkap dari apa yang telah dirumuskan oleh para ulama klasik kita pelihara nilai-nilai lama yang baik sementara kita menerapkan nilai-nilai baru yang lebih baik mudah-mudahan apa yang telah dikemukakan apa yang telah dibentangkan oleh semua narasumber pembentang-pembentang kita sekerja terima kasih kepada profesor Terlahudin ya jadi rindu betul kita nak ke Melaka itu dah ya mungkin yang Melaka pun rindu juga mau ke rumah ini kemudian terima kasih juga kepada dokter Puan siapa namanya profesor siapa ini Izzah Izzah Nur Aida Izzah Nur Aida Nur Aida ya Izzah Rasidi kepada Imam dan kepada Wimit dan terlebih-lebih kepada Ketua Yasan yang senantiasa menampingi saya takut saya mungkin merekomendikan sesuatu yang melimpang dari konteks pembicaraan kita hari ini dan terutu terima kasih dan salam saya kepada dokter Naim Naim kalau dari institut agama Islam yang sebentar lagi akan menjadi universitas ini saya boleh memberikan memberikan gelar atau title ini profesor dokter Naim sepakat saya sepakat Pakcik semoga Allah subhanahu wa ta'ala semestinya melimpahkan kebaikan kepada kita semua amin 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kami hantukan kepada Bapak Rektor Institut Agama Islam Tafak Kufidin yang telah memberikan closing seminar kita pada pagi hari ini demikianlah acara kita pada pagi hari ini kami selaku moderator dan mewakili dari sekenal panitia yang mentaja acara ini jika dari awal sampai akhir ada kesalahan kekhilafan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami mengharapkan bukan sampai disini saja seminar kita mudah-mudahan para pembicara kita juga bisa nanti ikut meramaikan juga atau mengisi seminar kita dalam tema yang lain dan kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh embakum wabarakatuh umi mabarakatuh mohon maaf Nambah Nambah Terima kasih telah menonton